Alam kura-kura hitam dipenuhi dengan aura pembunuh. Semua orang menantikan dimulainya pertempuran. Tentu saja ada juga rasa takut. Lagi pula, lawannya adalah naga. Naga adalah penguasa super yang telah menguasai dunia kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Naga yang terhormat merupakan naga terkuat di dunia kuno. Bagaimana mungkin itu menjadi tugas yang mudah untuk mengguncang mereka? Tetapi, demi generasi masa depan, demi masa depan dunia kuno, mereka harus menghadapinya. Ini membutuhkan banyak tekad dan keberanian. Mereka tidak ingin pertempuran ini gagal. Karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dunia kuno mereka mencoba menggulingkan kekuasaan naga. Jika mereka gagal pertama kali, maka posisi naga di dunia kuno akan lebih aman. Manusia juga akan kehilangan kepercayaan. Maka tidak akan ada seorang pun di generasi mendatang yang berani melawan para naga. Bisa dikatakan demikian. Jika mereka gagal, itu akan menjadi lingkaran setan. Manusia tidak akan mempunyai harapan lagi untuk bangkit. Di luar. 18 artefak dewa yang menantang surga, mengintimidasi semua orang. Si gila berdiri melawan angin tanpa rasa takut di wajahnya. Dia bagaikan dewa, membuat para naga ketakutan. Tuan naga yang terhormat, haruskah kita juga membuat pengaturan terlebih dahulu. Aura dominansi orang gila dan kepercayaan diri Kinfei yang membuat para naga leluhur mulai panik. Sang naga terhormat terdiam. Dalam benaknya, kata-kata Kinfei yang sebelumnya tak dapat tidak muncul lagi. Kamu tidak punya waktu untuk melangkah ke alam penguasa. Sungguh kalimat yang meyakinkan. Dan sikap si gila saat menghadapi semua naga, tidak ada rasa takut sama sekali. Sikap percaya diri semacam ini pasti diberikan kepadanya oleh Kinfei yang. Mungkinkah domain pembantaian benar-benar dapat ditumpuk ke level senjata ilahi penguasa? Jika demikian halnya, maka pertempurannya akan sangat buruk. Kepercayaan diri terbesar para naga adalah senjata ilahi penguasa dan penghalang yang melindungi pulau naga ilahi. Jika kekuatan slater domain ditingkatkan ke level senjata ilahi penguasa, maka keuntungan mereka akan hilang. Tidak. Untuk berjaga-jaga, mereka harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Sang naga terhormat menoleh untuk melihat naga leluhur yang agung dan berkata dengan suara yang dalam, Pergilah dan kumpulkan semua sumber daya dari Pulau Naga Suci segera, dan biarkan mereka semua mundur ke Gunung Suci. Iya. Sepuluh naga leluhur menanggapi dengan hormat, lalu menyebar dan berteriak, semuanya, segera menuju Gunung Suci. Tanpa izin kami, tidak seorang pun diizinkan keluar dari Gunung Suci. Ke Gunung Suci. Mengapa Anda memberi perintah seperti itu? Mungkin kakin V yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus penghalang yang dipasang oleh Dewa Naga. Dalam sekejap. Para naga menjadi panik. Jangan panik. Kami, para naga, telah berdiri kokoh di dunia kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun dapat bermimpi mengguncang kami. Aku mengizinkanmu memasuki Gunung Suci semata-mata karena aku takut kau akan terluka secara tidak sengaja dalam pertempuran nanti. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan keras. Mendengar kata-kata yang menenangkan ini, semua orang menjadi tenang dan segera mundur ke Gunung Suci. Bagaimana dengan kita? Jutaan manusia yang membelot ke naga melihat ke kiri dan ke kanan, merasa tidak berdaya. Wang Chang melirik Longzun dari jauh dan berkata, kalian semua pergilah ke Gunung Suci juga. Iya. Dia pernah mendengarnya. Jutaan orang sangat gembira dan segera bergegas ke Gunung Suci. Wang Chang melirik orang-orang ini, lalu melangkah maju dan mendarat di samping Longzun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kau tidak akan menyalahkan orang tua ini karena bertindak sendiri, kan? Katakan padaku alasan mengapa kau membiarkan mereka memasuki Gunung Suci. Kata Longzun. Wang Chang berkata, orang tua ini tidak ingin menimbulkan pertikaian internal karena hal ini. Bicaralah dengan jelas. Kata Longzun. Dulu, orang-orang ini bersedia memasuki Pulau Naga Ilahi bahkan tanpa kendali Batu Takdir Ilahi. Dapat dilihat bahwa mereka memang setia kepada kita, para naga. Tetapi jika saat ini, kita hanya membiarkan orang-orang kita sendiri mundur ke Gunung Suci dan meninggalkan mereka di luar, apa yang akan mereka pikirkan? Tidak diragukan lagi, mereka akan sangat kecewa. Tentu saja. Dengan kekuatan kita para naga, bahkan jika mereka memberontak, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Namun dengan cara ini, kita akan benar-benar kehilangan hati rakyat. Ada pepatah bagus yang mengatakan bahwa air dapat membawa perahu, tetapi air juga dapat menenggelamkannya. Begitu pula dengan dunia. Jadi, kita tidak boleh kehilangan hati rakyat. Kalau tidak, bahkan jika kita para naga memenangkan pertempuran ini, tidak akan ada yang mempercayai kita lagi. Wang Chang menjelaskan. Long Zun melirik sekilas ke arah satu juta orang yang mundur ke Gunung Suci dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu jika penguasa ini berkata bahwa dia ingin menyalahkanmu, apakah kamu akan menghianati kami para naga seperti Yezong dan Kaisar Binatang? Yang mulia pasti bercanda. Orang tua ini lahir sebagai manusia naga dan akan mati sebagai hantu naga. Wang Chang tersenyum tipis. Mendengar ini, Long Zun menganggup puas. Penguasa ini tidak salah menilai. Kaulah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Terima kasih atas penghargaan Anda, yang mulia. Wang Chang menangkupkan kedua tangannya. Long Zun bertanya, Kalau begitu, menurutmu, apakah domen pembantaian Qin Fei yang dapat ditumpuk ke tingkat penguasa? Wang Chang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, Saya rasa bahkan Qin Fei yang sendiri tidak tahu tentang ini. Apa maksudmu? Long Zun menoleh menatapnya. Jika kekuatan domen pembantaian benar-benar dapat ditumpuk ke tingkat senjata suci penguasa, Maka dengan kepribadian Qin Fei yang, Dia seharusnya telah mengumpulkan darah dan memulai perang habis-habisan dengan kita ketika dia melarikan diri dari wilayah suci penguasa. Namun, dia tidak melakukannya dan memilih untuk terus bertahan. Apa artinya ini? Itu artinya dia tidak memiliki cukup rasa percaya diri. Kata Wang Chang. Itu masuk akal. Long Zun berpikir hati-hati dan mengangguk sambil tersenyum. Namun, kita tidak bisa ceroboh. Karena dia mengatakan itu kepadamu, itu berarti dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya. Kata Wang Chang. Maksudmu dia sudah mengumpulkan banyak darah sebelumnya? Long Zun bertanya. Baiklah. Wang Chang mengangguk. Meskipun kita tidak tahu berapa banyak nyawa yang ada di dunia kura-kura hitam, orang tua ini yakin bahwa dia pasti telah mengumpulkan banyak darah setelah bertahun-tahun. Setelah berkata demikian, dia menambahkan, lagi pula, dunia penyuh hitam memiliki rentang waktu, yang miscaya akan memberinya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan darah. Mendengar ini, Long Zun mengangkat kepalanya untuk melihat orang gila yang berdiri di langit dan bergumam. Penguasa ini tidak percaya bahwa darah yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun dapat dibandingkan dengan darah semua binatang laut di laut dalam. Hal ini sungguh sulit untuk dikatakan. Wang Chang menatap langit, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya mengatakannya dalam hatinya. Ini karena Kinfei yang ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Misalnya, terakhir kali, tak seorang pun percaya bahwa Kinfei yang akan menyelinap ke Pulau Naga Ilahi untuk menyelamatkan kepala Master Pavilion, namun dia melakukannya. Pada akhirnya, dia berhasil meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Dia melakukan hal-hal yang mustahil di mata orang lain. Apakah orang seperti itu bisa diremehkan? Tidak. Ledakan. Dalam sekejap mata. Saat ini, didampingi aura yang menakutkan, sesosok yang dikelilingi ki darah muncul di langit. Itu Kinfei yang tubuhnya diselimuti oleh aura pembunuh, dan pedang darah di tangannya melepaskan ketajaman yang dapat menghancurkan dunia. Dan ketajaman itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak penentang surga yang telah terbangun sepenuhnya. Bahkan Sunset Divine Bow dan artefak penentang surga lainnya tak kuasa menahan rasa panik pada saat ini. Orang bisa membayangkan. Kekuatan domain pembunuh itu mengerikan. Dia keluar. Itu daerah pembantainnya. Mengerikan sekali. Itu hanyalah perwujudan dari dewa pembunuh. Ketika ras naga yang mundur melihat Kinfei yang, mereka langsung menjadi pucat karena ketakutan. Kenapa kamu masih linglung? Cepatlah ke tanah suci. Naga leluhur meraung. Saat ini, semua naga dan semua manusia terus berlarian menuju tanah suci, seakan-akan mereka melarikan diri demi keselamatan hidup mereka. Longzun dan Wang Chang menatap pedang darah itu, dan pupil mata mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Kekuatannya tampaknya lebih kuat dari terakhir kali. Longzun berbisik. Dalam. Wang Chang mengangguk. Seperti yang diharapkan, anak ini sudah membuat banyak persiapan. Pada saat yang sama, Kinfei yang memegang pedang darah dan mendarat di samping si gila, bertanya, bagaimana situasinya. Orang gila itu tertawa dan berkata, para naga telah memerintahkan semua orang dan semua sumber daya untuk mundur dari Gunung Suci. Gunung Suci. Kinfei yang bergumam, tatapannya menyapu ke arah lokasi Gunung Suci, dan berkata sambil tersenyum, ini akan menghemat banyak masalah. Itu benar. Jangan sampai saat kita bertarung dengan mereka, urat roh dan urat kristal ini ikut hancur, sayang sekali. Orang gila itu terkekeh. Dengan nada dan sikap seperti ini, sumber daya pulau naga ilahi sudah ada di saku mereka. Kinfei yang melirik Longzun dan yang lainnya, dan berkata, baiklah, jangan buang waktu, mari kita mulai. Setelah berkata demikian, dia mengangkat pedang darah di tangannya, tatapan matanya setajam pisau. DENTANG Disertai suara yang menggetarkan bumi, pedang darah itu tiba-tiba terlepas dari tangannya, membawa cahaya darah yang mengerikan dan niat membunuh, menebas ke arah persona itu. Saat ini, entah itu Kinfei yang dan si gila, Longzun dan yang lainnya, atau para naga dan manusia yang telah melarikan diri ke tanah suci, mereka semua menatap pedang darah itu. Perbedaannya adalah, Kinfei yang dan si gila meraung dalam hati mereka, hancur. Dan para naga meraung dalam hati mereka, kalian harus bertahan. LEDAKAN Di bawah tatapan semua orang, pedang darah itu akhirnya mengenai persona itu. LEDAKAN Penghalang itu segera mulai bergetar hebat, dan bahkan mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Gelombang penghancur yang mengerikan, dengan tempat ini sebagai pusatnya, bergulung ke segala arah. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan segala arah hancur. Tunggu. Kamu harus bertahan. Jantung semua naga terasa berdegup kencang. Bahkan naga leluhur, Longzun, dan Wang Chang sangat gugup. Waktu berlalu nafas demi nafas. Meskipun persona itu berputar takaruan, tidak ada tanda-tanda akan hancur. Masih tidak bekerja. Orang gila itu mengerutkan kening. Wajah Qin Fei Yang juga menjadi gelap. Zona pembunuhan saat ini telah melampaui kekuatan pertempuran dengan Longzun di laut dalam. Dengan kata lain. Kekuatan zona pembantaian telah melampaui tahap ketiga. Qin Fei Yang membagi kekuatan zona pembunuhan menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah artefak ilahi yang menantang surga yang belum dibuka segelnya. Tahap kedua sebanding dengan kekuatan Longzun, yang merupakan puncak tahap mayat hidup. Tahap ketiga adalah artefak ilahi yang menantang surga yang telah dibuka segelnya. Tahap keempat adalah senjata ilahi dominator. Namun sekarang tampaknya itu masih jauh dari level senjata ilahi dominator. Kalau tidak, itu tidak akan menemui jalan buntu begitu lama. Apakah alam kura-kura hitam masih memiliki darah? Orang bila itu bertanya dengan suara berat. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Setidaknya 2 per 3 darah yang tersimpan di alam kura-kura hitam tersisa. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, jumlah darah yang disimpan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya ia mengira bahwa menyerap 1 per 3 darah saja sudah cukup, dan 2 per 3 sisanya akan disimpan untuk nanti, untuk berjaga-jaga. Tetapi sekarang tampaknya ia harus terus menyerap. 2.912 Dari kelihatannya, kita bisa bertahan. Apakah kita masih akan pergi ke Gunung Suci sekarang? Para naga dan manusia yang menuju ke Gunung Suci tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Apakah kamu masih mencari? Percayakah kau kalau aku tidak akan membunuh kalian semua? Melihat hal itu, para naga leluhur menjadi murka. Mendengar ini, tak seorang pun berani ragu lagi dan terus melaju menuju Gunung Suci. Naga leluhur juga memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya. Dentang. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pedang berwarna darah kembali ke tangannya. Ini sudah lebih kuat dari artefak dewa yang menentang surga, tapi masih tidak bisa menembus penghalang ini. Frenzi menatap pedang berwarna darah itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangan terburu-buru. Masih ada dua pertiga darah di wilayah barat yang belum diserap. Qin Fei Yang berkata dan menghilang lagi. Apa? Masih ada dua pertiga darah yang belum diserap. Wang Chang terkejut saat mendengar ini. Dia menoleh ke arah Long Zun dan bertanya, apakah kamu mendengarnya? Long Zun mengangguk, wajahnya muram. Ia tidak menyangka bahwa ia telah mengumpulkan darah sebanyak itu. Tampaknya penghalang ini akan hancur cepat atau lambat. Dunia Kura-kura Hitam. Bagian Barat. Qin Fei Yang berdiri di atas lautan darah dan dengan panik menyerap darahnya. Jumlah darah yang diserapnya kali ini lebih banyak daripada sebelumnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa aura pembunuh sedang mengikis jiwa dan pikirannya, seakan ingin menguasai kesadaran dan akal sehatnya. Inilah alasannya mengapa dia menyerap terlalu banyak. Tetapi sekarang, tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia harus melanjutkan. Kekuatan pedang berwarna darah itu melonjak sekali lagi. Seluruh dunia Kura-kura Hitam bisa merasakan ketajaman yang menghancurkan dunia itu. Dentang. Tiba-tiba. Pedang berwarna darah itu tiba-tiba bergetar, dan aura serta ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya meraung keluar. Ledakan. Retakan. Kekosongan dan langit wilayah barat mulai runtuh. Tidak baik. Keluar. Teriakan anak kecil itu terdengar di langit. Dia sangat cemas. Tampaknya kekuatan pedang berwarna darah itu sudah bisa menimbulkan ancaman besar bagi dunia penyuh hitam. Kinfei yang menatap kehampaan dan langit yang runtuh, kelopak matanya sedikit berkedut. Kemudian, atas peringatan anak kecil itu, dia buru-buru mengambil pedang berwarna darah dan meninggalkan dunia Kura-kura Hitam. Hampir saja. Bocah lelaki itu kemudian muncul di langit di atas wilayah barat. Saat dia melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi ketakutan. Suara mendesing. Saat ini, teratai api terbang dengan lautan darah di belakangnya. Dia juga terkejut saat melihat kehampaan dan langit yang runtuh. Apa yang telah terjadi? Tanya teratai api. Anak laki-laki itu berkata, ini semua karena zona pembantaian. Teratai api tertegun sejenak sebelum dia berseru, itu artinya, area pembantaian sudah. Ya. Anak lelaki itu menganggup dan berkata, ini telah mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat. Itu hebat. Teratai api merasa gembira. Domein pembantaian benar-benar dapat mencapai level senjata ilahi berdaulat. Ini setara dengan memberi orang harapan untuk menang. Ya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Aku tidak bisa tidak curiga bahwa domain pembantaian ini mungkin merupakan seni ilahi tingkat kedaulatan. Anak kecil itu berbisik. Seni ilahi tingkat dominator. Teratai api bergumam. Anak lelaki itu menatap lautan darah yang dibawa oleh teratai api dan bertanya dengan curiga, dari mana datangnya darah ini. Pilupi dan Tetawanglah yang berinisiatif mengumpulkannya, dan mereka masih mengumpulkannya. Kata teratai api. Tidak buruk, tidak buruk. Mereka semua orang yang punya hati nurani. Anak lelaki itu menganggup, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat lautan darah di bawah dan berkata, meskipun darah di sini masih bisa membuat Kinfei yang mengaktifkan tahap keempat dari zona pembantaian, kita tetap tidak boleh gegabuh. Ya. Teratai api mengangguk. Dengan kata lain. Darah yang dikumpulkan sebelumnya cukup bagi Kinfei yang untuk mengaktifkan tahap keempat zona pembantaian dua kali. Pada saat yang sama. Di luar. Mengikuti kemunculan Kinfei yang, delapan belas artefak ilahi yang menentang surga segera menyerbu ke depan dan membawa orang gila pergi, melarikan diri ke tempat yang jauh. Karena ketika Kinfei yang muncul, mereka merasakan kekuatan pedang berwarna darah. Ini adalah aura kematian. Oleh karena itu, mereka segera maju dan membawa Matman pergi dari tempat itu. Tidak baik. Pada saat yang sama. Di dalam persona. Wajah Wang Chang dan Longzun juga berubah. Meski terpisah oleh persona, mereka masih bisa merasakan ancaman mematikan. Jelas sekali. Zona pembantaian saat ini tidak lagi berada pada level yang sama dengan zona pembantaian sebelumnya. Adapun orang-orang di naga, mereka telah memasuki wilayah Gunung Suci. Sepuluh naga leluhur agung juga mengambil sumber daya dari pulau naga ilahi ke objek ilahi spasial masing-masing. Sumber daya ini terutama adalah spirit vein dan crystal vein. Adapun tanaman obat, meskipun mereka juga merupakan sumber daya yang sangat diperlukan, mereka tidak sepenting jika dibandingkan. Sepuluh naga leluhur agung juga menuju ke Gunung Suci dan menempatkan objek ilahi spasial masing-masing di puncak Gunung Suci. Karena menurut mereka, tidak ada tempat yang lebih aman daripada puncak Gunung Suci. Langsung. Mereka segera meninggalkan Gunung Suci dan kembali ke sisi Longzun, menatap Qin Fei Yang. Melihat pedang berwarna darah di tangan Qin Fei Yang, mata kesepuluh orang itu tampak sangat serius. Retakan. Ledakan. Kekuatan pedang berwarna darah telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kehampaan dan langit di sini juga runtuh dengan dahsyat seperti sebelumnya di wilayah barat. Saya ingin melihat seberapa kuat sihir yang diberikan oleh naga S. Qin Fei Yang tersenyum dingin, memegang pedang berwarna darah itu dengan kedua tangan, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melangkah maju dan mendarat di depan pesona itu, menebasnya dengan pedangnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus, menghancurkan segalanya di segala arah. Pesona itu sekali lagi terdistorsi dan terguncang. Longzun, Wang Chang, dan sepuluh naga leluhur agung semuanya sangat gugup. Para naga dan manusia yang bersembunyi di gunung suci juga menatap pesona dan pedang berwarna darah itu. Saat ini, seluruh pulau naga ilahi terdiam. Semua orang merasa gugup, gelisah, dan takut. Ayo. Kamu bisa. Di kejauhan. Orang gila itu bersorak untuk Qin Fei Yang. Pesona itu harus dipatahkan. Dan harus cepat. Karena hanya dengan cara inilah mereka dapat mengakhiri pertempuran ini sebelum zona pembantaian berakhir. Zona pembantaian hanya dapat dipertahankan selama setengah jam, ini adalah perlombaan melawan waktu. Jika berlarut-larut, tidak akan ada manfaatnya bagi mereka. Delapan belas artefak dewa yang menantang surga juga siap bertarung, menunggu pesona itu hancur. Namun, pesona itu juga sangat mengerikan tak terbayangkan. Meskipun berputar takaruan, tetap saja tidak patah. Hancurkan untukku. Qin Fei Yang tiba-tiba melompat, meraih pedang berwarna darah, dan sekali lagi menebas pesona itu dengan seluruh kekuatannya. Semua tulang dan pembulu darah di tubuhnya menonjol keluar dari bawah kulitnya. Seluruh pribadinya bagaikan dewa iblis, matanya menyala-nyala dengan amarah yang tak terbendung. Ledakan. Disertai suara keras yang menggetarkan bumi, pedang berwarna darah itu sekali lagi mengenai sihir itu. Yang paling langsung suara renyah lemah datang dari pesona itu. Oh tidak. Sepuluh naga leluhur agung tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun suara renyah ini sangat, sangat lembut, dan bahkan sulit didengar jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama, saat masuk ke telinga mereka, suaranya seperti suara guntur. Karena itu adalah suara hancurnya pesona. Haha. Petik 2 Lagi. Orang gila itu tertawa keras. Akhirnya, dia melihat harapan. Mata Kinfei yang bagaikan obor, sekali lagi membumbung tinggi, auranya bagaikan pelangi. Pecah. Setelah meraum marah, seluruh tubuhnya segera menukik ke bawah, pedang berwarna darah sekali lagi menebas pesona itu dengan ketajaman yang mengerikan. Pedang sebelumnya menyebabkan retakan kecil muncul pada pesona. Dan kali ini, tujuan Kinfei yang justru adalah retakan ini. Yang paling. Saat pedang itu terjatuh, ujung pedang itu langsung mengenai retakan itu. Suara renyah lainnya terdengar. Suaranya lebih keras dan lebih memekakan telinga daripada sebelumnya. Langsung. Gelombang yang mengerikan bergulung-gulung bagaikan letusan gunung berapi. Mengikuti dengan saksama. Retakan pada pesona itu meluas dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah domain pembantaian. Petik 2. Tatapan mata Longzun bergetar. Kuat. Itu terlalu kuat. Sepuluh naga leluhur yang agung, dan bahkan Wang Chang tidak dapat menahan gemetar. Bagaimana mungkin seni dewa belaka bisa begitu kuat hingga sejauh ini? Mungkinkah domain pembantaian ini merupakan seni dewa tingkat berdaulat? Retak. Retak. Para naga dan manusia di Gunung Suci juga kebingungan. Jika pesona itu rusak, siapa yang bisa menghentikan Kinfei yang saat ini? Domain pembantaian yang sebanding dengan senjata dewa tingkat berdaulat. Dan 18 senjata dewa yang menantang surga. Dan ada juga Kinbatian, para ahli tertinggi yang mengerikan ini. Apakah hari ini benar-benar akhir bagi naga? Semuanya, jangan panik, kita masih memiliki senjata dewa tingkat berdaulat. Naga hitam berteriak. Bahkan dia makin bingung karena sekarang yang tertinggal padanya hanyalah secuil jiwa keilahian. Kalau pesona itu rusak dan pertarungan dimulai, dia takut tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada senjata dewa tingkat berdaulat. Itu benar. Kita masih memiliki senjata dewa tingkat berdaulat. Ini adalah senjata dewa tingkat berdaulat yang asli. Bahkan jika pesonanya hancur, dia tidak akan bisa mengalahkan senjata dewa tingkat berdaulat. Kami para naga telah menguasai alam kuno selama bertahun-tahun, kami bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh semut-semut ini. Dewa senjata, engkaulah iman kami, dewa pelindung kami. Petik 2 Tolong, kau harus membantu kami membunuh pencuri ini dan mengembalikan kekuatan kami para naga. Saat ini, semua naga dan jutaan manusia berlutut di tanah, menatap gunung suci dengan penuh hikmat seolah sedang bersiarah. Ledakan. Seolah mendengar permohonan mereka untuk meminta bantuan, aura lemah perlahan menyebar dari gunung suci. Meskipun awalnya sangat lemah, ia menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Seperti dewa, ia perlahan terbangun. Dentang. Saat ini. Di langit, terdengar lagi teriakan pedang yang memekakkan telinga. Semua orang buru-buru mendonga dan melihat Kinfei yang menyerang pesona itu untuk ketiga kalinya. Pedang berwarna darah itu menghancurkan langit sejauh jutaan mil, seolah-olah pedang itu dapat membelah langit dan bumi, lalu sekali lagi melesat menuju pesona itu. Pada saat ini, pesona itu seperti cermin yang pecah. Dengan serangan pedang ketiga Kinfei yang, pesona itu langsung runtuh. Ledakan. Saat pesona itu runtuh dan hancur, ujung tajam pedang berwarna darah itu, bagaikan aliran air yang membuka gerbang, dengan ganas mengalir ke pulau naga ilahi. Longzun, Wang Chang, dan sepuluh naga leluhur agung ada di bawah, jadi merekalah yang menanggung bebannya. Saat ini. Mereka merasakan krisis yang fatal. Hanya ujung tajam pedang berwarna darah itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan tulang mereka. Haha, petik dua. Akhirnya aku memecahkan tempurung kurakuramu. Orang gila itu tertawa keras. Dentang. Namun, pada saat yang sama. Di gunung suci, teriakan pedang tiba-tiba terdengar, diikuti oleh kekuatan suci yang mengejutkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya pedang melesat keluar dari gunung suci dan menghantam ujung tajam pedang berwarna darah itu. Ledakan. Langsung. Tepi tajamnya menghilang. Mengikuti dengan saksama. Cahaya pedang membawa kekuatan yang mengerikan dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Tuan Dewa Senjata akhirnya bergerak. Qin Fei Yang, tunggu saja kematianmu. Para naga tiba-tiba menjadi gempar, masing-masing dari mereka menjadi liar karena kegirangan. 2913. Mati. Qin Fei Yang tersenyum dingin, memegang pedang berwarna darah di tangannya, dia tidak mundur sama sekali dan menebas ke arah cahaya pedang. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap pedang berwarna darah saat ini. Karena kekuatan pedang berwarna darah saat ini telah mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat, menghadapi senjata ilahi berdaulat milik naga, pedang itu bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Belum lagi itu hanya cahaya pedang. Dentang. Dalam sekejap. Pedang berwarna darah dan cahaya pedang bertabrakan, dan gelombang penghancur segera bergulung ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Langit runtuh dan bumi retak, kehampaan pun musnah. Akhir dunia tidak lebih dari ini. Tidak baik. Wajah para naga leluhur berubah drastis. Begitu gelombang ini menenggelamkan pulau naga ilahi, akibatnya tidak terbayangkan. Alam ilahi yang berdaulat. Longzun meraung. Pada saat itu. Cahaya ilahi yang menyilaukan memancar keluar dari gunung suci. Dalam sekejap. Sebuah penghalang besar muncul, menyelimuti seluruh pulau naga ilahi. Ombak yang mengepul itu menyapu bersih, tetapi semuanya terhalang di luar penghalang. Itu benar. Inilah alam dewa berdaulat. Sekalipun penghalang naga es itu hancur, masih ada alam ilahi berdaulat yang melindungi pulau naga ilahi. Namun. Meskipun gelombang itu diblokir di luar oleh alam ilahi yang berdaulat, alam ilahi yang berdaulat juga terdistorsi dan bergetar. Tampaknya ini sudah batas yang dapat ditanggungnya. Tuanku, domen pembantaiannya terlalu kuat sekarang. Aku khawatir bahkan alam dewa berdaulat pun tidak dapat menghentikannya. Melihat alam dewa berdaulat yang terdistorsi, sepuluh naga leluhur merasa khawatir. Longzun terdiam. Apakah menurutmu aku masih kinfe yang itu? Hanya cahaya pedang dan kau ingin menghentikanku. Hancurkan untukku. Raungan kinfe yang bergema. Retakan. Disertai suara yang memekakan telinga, cahaya pedang itu hancur di tempat. Menakutkan. Benar-benar mengerikan. Para naga leluhur melihat pemandangan ini, mata mereka gemetar dan tubuh mereka menjadi dingin. Kekuatan domen pembantaian ini berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari pertempuran sebelumnya di Laut Dalam. Kekuatan slater domain hanya setara dengan artefak yang menantang surga yang dihidupkan kembali. Dan kali ini, kekuatan domen pembantaian jelas telah melampaui artefak yang menantang surga dan mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang menyilaukan lainnya keluar dari gunung suci, dan alam ilahi berdaulat lainnya muncul. Benar sekali. Ada dua alam ilahi berdaulat di sini. Domain dewa berdaulat menyelimuti pulau naga ilahi, melindungi para naga. Wilayah kekuasaan dewa penguasa lain menyelimuti seluruh Laut Pedalaman, mengubahnya menjadi sangkar. Terakhir kali Kinfei yang memasuki Laut Pedalaman, dia terjebak di antara kedua tuan besar ini dan hampir kehilangan nyawanya. Karena mereka terjebak di tengah, mereka tidak dapat membunuh orang dan tidak dapat memasuki pulau naga ilahi atau meninggalkan Laut Dalam. Dia bagaikan kura-kura dalam toples. Apa itu? Kau ingin memenjarakanku lagi? Kinfei yang melirik alam berdaulat di langit dan mencibir ke arah Longsun. Longsun tetap diam. Dulu, aku akan langsung kabur dari lautan dalam tanpa ragu saat melihat wilayah kekuasaan seorang penguasa. Tapi sekarang, wajah Kinfei yang dipenuhi dengan penghinaan saat dia melanjutkan, bahkan alam berdaulat pun tidak dapat menghentikan pedang di tanganku. Begitu dia selesai berbicara, Kinfei yang meraih pedang merah darah dan melesat ke langit, menebas domain ilahi berdaulat yang belum terbentuk. Tepi penghancur dunia. Dengan suara keras, domain ilahi berdaulat yang belum terbentuk hancur di tempat. Pupil mata Longsun sedikit mengecil saat melihat pemandangan ini. Dia ingat bahwa terakhir kali Kinfei yang menghadapi domain ilahi berdaulat, dia mengandalkan dua artefak ilahi yang menantang surga, busur ilahi matahari terbenam, dan tahap ketiga domain pembantaian untuk nyaris menembus domain ilahi berdaulat. Namun kali ini, hanya slater domain yang telah menghancurkan sovereign divine domain semudah menghancurkan rumput kering. Meskipun domain ilahi berdaulat belum terbentuk, namun seharusnya tidak selema itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa semua yang telah dilihatnya sebelumnya bukanlah mimpi. Domain pembantaian benar-benar telah mencapai tingkat penguasa. Ini tentu saja merupakan mimpi buruk bagi naga. Hari ini berbeda dari masa lalu. Saat itu, domain pembantaian baru berada pada tahap ketiga. Tapi sekarang, domain pembantaian telah memasuki tahap keempat. Aku tidak takut dengan senjata ilahi berdaulat. Dentang. Qin Fei yang tampak mendominasi. Dia memegang pedang merah darah dengan kedua tangan dan menukik ke bawah, menebas domain ilahi berdaulat yang telah menyelimuti pulau naga ilahi. Cepat masuk ke Gunung Suci. Longzun meraung. Suara mendesing. Pada saat itu, Wang Chang dan sepuluh naga leluhur agung bergegas menuju Gunung Suci tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Pangeran Naga juga muncul bersama Putri Naga dari Istana Naga dan bergegas ke Gunung Suci seperti kilat. Tapi Longzun tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dan pedang berwarna merah darah. Sebenarnya masih ada sedikit keberuntungan di hatinya. Dia berharap bahwa domain ilahi berdaulat dapat menghalangi Qin Fei yang. Ledakan. Disertai suara yang menggetarkan bumi, pedang berwarna merah darah itu jatuh, merobek langit, dan dengan dahsyat membombardir domain ilahi yang berdaulat. Domain ilahi berdaulat segera bergetar dan sebuah retakan kecil pun muncul. Melihat ini, para naga leluhur yang agung buru-buru berteriak, Tuanku, cepatlah datang ke Gunung Suci. Namun Longzun menutup telinga dan terus menatap Qin Fei yang. Dentang. Qin Fei yang bagaikan dewa perang. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar saat dia memegang pedang berwarna merah darah dan menebas domain ilahi berdaulat lagi. Retakan. Retakan disoferein divine domain langsung membesar. Mendesah. Longzun menghela nafas. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera memasuki Gunung Suci. Tepat saat Longzun memasuki Gunung Suci, Qin Fei yang menyerang domain ilahi berdaulat untuk ketiga kalinya. Pada saat itu. Disertai suara yang memekakan telinga, domain ilahi berdaulat pun hancur berkeping-keping. Domain ilahi berdaulat dibuka setiap sepuluh tahun sekali dan berlangsung selama setengah tahun setiap kalinya. Dengan kata lain. Setelah domain ilahi berdaulat hancur, ia harus menunggu sepuluh tahun sebelum bisa terbuka lagi. Oleh karena itu, domain ilahi berdaulat tidak lagi mampu memberikan perlawanan apapun terhadap Qin Fei yang dan yang lainnya. Biarkan pertempuran dimulai. Qin Fei yang menatap Gunung Suci dan mengayunkan pedang merah darah di tangannya. Ribuan pedang ki tiba-tiba berubah menjadi hirup pikup dan bergegas menuju Pulau Naga Ilahi. Ledakan. Retakan. Pada saat itu. Pulau Naga Ilahi mulai runtuh dan tenggelam. Kemanapun ki pedang pergi, gunung-gunung dan sungai-sungai semuanya hancur dan musnah. Tuan Longzun, apa yang harus kita lakukan? Semua naga dan manusia di Gunung Suci jatuh ke dalam kepanikan yang tak terkendali. Hal yang tidak berguna, kamu sudah takut. Longzun meraung. Wajah semua orang pucat. Mereka tidak berani menentang Longzun, mereka juga tidak berani menghadapi Qin Fei yang. Yang tersisa di hati mereka hanyalah keputus asaan. Longzun menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Gunung Suci, dan berkata dengan hormat, Tuan Senjata Ilahi, para naga dalam bahaya, tolong bantu kami. Tuan Senjata Ilahi, tolonglah kami. Sepuluh naga leluhur berlutut di tanah dengan hormat. Tuan Senjata Ilahi, tolonglah kami. Naga lainnya dan jutaan manusia juga berlutut di tanah sekali lagi, ekspresi mereka sangatlah saleh. Memohon. Kalau begitu, sebaiknya kemohon pada kami agar berbelas kasihan. Orang bila itu tertawa keras di kejauhan. Kalau di waktu lain, para naga pasti akan murka sekali. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan si gila. Mereka semua memandang Gunung Suci dengan ibah. Ledakan. Kegilaan yang dibentuk oleh ribuan kipedang hendak mencapai Gunung Suci. Dentang. Itu juga terjadi pada saat ini. Di dalam Gunung Suci, suara pedang tiba-tiba bergema. Momen berikutnya. Sinar cahaya ilahi muncul dan berubah menjadi penghalang yang langsung menyelimuti seluruh Gunung Suci. Ledakan. Kegilaan kipedang membombardir penghalang, namun sebenarnya diblokir oleh penghalang tersebut. Senjata ilahi Tuan Sungguh Perkasa. Melihat kejadian itu, para naga pun langsung heboh. Dentang. Pada saat yang sama. Di dalam Gunung Suci, teriakan pedang semakin keras dan tajam, dan ketajaman serta aura yang dipancarkannya pun semakin mengerikan. Qin Feiyang merasakan aura yang menindas ini, dan ekspresinya menjadi serius. Dentang. Tiba-tiba. Cahaya putih susu keluar dari Gunung Suci dan menyerbu ke arah Qin Feiyang dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan ini begitu cepat sehingga bahkan Longzun tidak dapat menangkapnya. Kalau begitu, tidak perlu lagi membicarakan Qin Feiyang. Dia tidak dapat mengunci cahaya itu sama sekali, apalagi melihat benda apa itu. Tidak baik. Itulah tubuh asli senjata ilahi berdaulat. Hati-hati. Roh artefak sunset bow tiba-tiba meraung. Tubuh asli senjata ilahi. Mata Qin Feiyang menjadi gelap. Tampaknya alam ilahi berdaulat masih memilih untuk melindungi naga. Maka pertempuran ini tidak dapat dihindari. Karena dia tidak dapat melihatnya, maka dia tidak akan melihatnya. Qin Feiyang langsung menutup matanya dan menggunakan hatinya untuk merasakan. Masih memejamkan mata, bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Putri naga melihat reaksi Qin Feiyang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Salah. Bagi seseorang seperti dia yang memiliki naluri bertarung yang kuat, akan lebih mudah untuk melihat segala sesuatu dengan jelas saat matanya tertutup. Pangeran naga menggelengkan kepalanya. Kaka, sekarang jam berapa? Kenapa masih memuji-muji dia? Putri naga mengerutkan kening. Itu kebenaran. Pangeran klan naga tersenyum. Tidak ada sedikitpun ketegangan darinya. Dan sebelumnya semua orang memohon agar senjata ilahi berdaulat membantu, tetapi hanya dia yang tidak melakukannya. Dia tampak sangat tenang dan kalem. Belum lagi hal lainnya, hanya mentalitas ini saja sudah cukup membuat orang mengaguminya. Ledakan. Cahaya itu akhirnya tiba di depan Qin Feiyang. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Feiyang, yang matanya tertutup, tiba-tiba mengangkat pedang berwarna darah di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Dentang. Langsung. Bersamaan dengan munculnya percikan api, aura penghancur dunia meletus dari tempat ini. Kau lihat itu. Jika dia terus melihat dengan mata telanjangnya, dia mungkin tidak akan bisa menangkis pedang ini. Kata pangeran klan naga sambil tersenyum. Hem. Wajah putri naga penuh dengan ketidaksenangan. Pangeran dari klan naga melirik putri dari klan naga. Kemudian, dia menatap Qin Feiyang dan bergumam, coba kulihat seberapa besar potensi yang kau miliki. Dentang. Dengan tabrakan, cahaya yang dibentuk oleh senjata ilahi berdaulat menghilang lagi dan menyerang Qin Feiyang dari belakang. Desir. Namun kecepatan Qin Feiyang tidak lebih lambat dari senjata ilahi berdaulat. Dengan memutar tubuhnya, dia menebas lagi. Dentang. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Langit dan bumi berubah menjadi kekacauan, dan gelombang udara yang merusak mengguncang bumi. Busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi lain yang menentang surga melindungi orang gila dan terus mundur. Bisa dikatakan demikian. Gelombang kejut dari tabrakan antara pedang berwarna darah dan senjata ilahi yang berdaulat, bahkan senjata ilahi yang menentang surga tidak berani menerimanya secara langsung. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, pertempuran ini, sepertinya kita tidak bisa campur tangan. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan hal itu? Ini adalah pertarungan antara senjata ilahi berdaulat, kita hanya bisa menonton. Kata Sunset Divine Bow. Tetapi, domain pembantaian Qin Feiyang hanya bisa bertahan selama setengah jam. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik. Orang gila itu khawatir. Kalau begitu, tidak ada jalan lain sekarang. Aku hanya berharap sebelum domain pembantaian berakhir, Qin Feiyang dapat menghancurkan senjata ilahi berdaulat ini. Selama senjata ilahi berdaulat ini dihancurkan, maka dengan kekuatan kita, kita akan mampu memusnahkan para naga. Kata Sunset Divine Bow dengan aura pembunuh. Nak, kamu bisa melakukannya. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang. Kedua tangannya mengepal erat sambil bergumam. 2914. Dentang. Gemuruh. Tinggi di langit. Qin Feiyang dan senjata ilahi berdaulat terus bertarung. Dalam sekejap, mereka bertabrakan lebih dari selusin kali. Gelombang udara yang merusak melonjak liar ke segala arah. Qin Feiyang, apakah kamu tidak takut melibatkan makhluk-makhluk di utara, selatan, barat, dan timur? Lebih dari itu, saya pikir utara, barat, selatan, dan timur sudah dalam situasi yang mengerikan. Darah mengalir seperti sungai. Para naga leluhur mencibir. Karena senjata ilahi yang berdaulat telah bergerak, tentu saja mereka tidak perlu takut pada apapun. Karena di dunia kuno ini, tak seorang pun mampu mengalahkan senjata ilahi yang berdaulat. Sekelompok orang idiot. Qin Feiyang mendengus dingin. Kalau saja makhluk-makhluk di tanah suci tidak dipindahkan terlebih dahulu, apakah dia akan melancarkan aksinya? Dia tidak terganggu oleh hal ini. Dia memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada pertarungan melawan senjata ilahi yang berdaulat. Apakah kamu tidak takut melibatkan makhluk-makhluk tak berdosa itu? Kamu memang orang yang tidak berperasaan. Sang naga leluhur mencibir. Mendesah. Pangeran naga mendesah tak berdaya dan menatap naga leluhur. Paman naga hitam, bisakah kau berhenti bicara? Naga leluhur sedikit terkejut. Ia menatap pangeran naga dan bertanya, Yang mulia, apa maksudmu? Apakah kamu ingat saat terakhir kali Kinfei yang membawa busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi penentang surga lainnya untuk menyerang pulau naga ilahi, namun tiba-tiba berhenti? Pangeran naga bertanya. Ia. Naga leluhur mengangguk. Lalu apakah kamu sudah memikirkan mengapa dia berhenti saat itu? Dan mengapa dia memilih menyerang pulau naga ilahi dua bulan kemudian? Kata pangeran naga. Ini. Sang naga leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Biarkan aku memberitahu Anda. Sesuai dugaan, dalam dua bulan terakhir ini, dia sudah memindahkan semua makhluk dari tanah suci ke alam kura-kura hitam atau keempat wilayah utama. Kata pangeran naga. Terharu. Wajah dewa naga menegang. Itu benar. Kami para naga terpenjara di pulau naga suci. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk laut utara, barat, selatan, dan timur. Sekarang, makhluk apapun dapat memasuki dan meninggalkan tanah suci sesuka hati. Jadi apa yang kamu katakan itu tidak ada sama sekali. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang tersisa di prefektur ilahi. Kata pangeran naga. Berengsek. Naga hitam naga leluhur meraung. Ini Qin Fei Yang. Apapun yang dia lakukan, dia akan mengatur semuanya terlebih dahulu, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran di kemudian hari. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa dia telah memutuskan untuk melawan kita sampai mati hari ini. Oleh karena itu, pertempuran hari ini tidak hanya menyangkut nasib manusia, tetapi juga nasib kita para naga. Kata pangeran naga. Leluhur naga hitam mendengus dingin dan berkata, jangan takut, kami memiliki senjata ilahi berdaulat. Senjata berdaulat. Pangeran naga bergumam sambil menatap Qin Fei Yang dan senjata ilahi berdaulat. Dia seharusnya tidak meragukan keberadaan senjata soverein. Lagi pula, senjata soverein merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi sekarang, melihat wajah tenang Qin Fei Yang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah senjata ilahi penguasa benar-benar dapat membunuh orang ini. Tinggi di langit. Meskipun Qin Fei Yang dalam kondisi bertahan, pertempurannya sangat sengit. Lebih-lebih lagi. Karena kecepatan senjata ilahi berdaulat terlalu cepat, situasinya juga sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Lagi pula, ini bukanlah artefak tingkat tertinggi, juga bukan artefak yang menentang surga. Itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Senjata suci tingkat ini setara dengan penguasa dunia ini. Namun, meskipun mereka telah bertarung sekian lama, sampai sekarang, Qin Fei Yang belum pernah melihat wujud asli dari senjata ilahi berdaulat, jadi dia masih belum tahu artefak macam apa itu. Dentang. Ribuan ki pedang menyapu langit. Qin Fei Yang terus mengayunkan pedang berwarna darah, menghancurkan serangan senjata ilahi berdaulat berulang kali. Sekitar seratus napas berlalu. Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya, dua sinar cahaya ilahi meledak, dan mencibir, senjata ilahi berdaulat hanya begitu-begitu saja. Meskipun baru seratus napas berlalu, dia sudah mengetahui lintasan senjata ilahi berdaulat. Saat suaranya meredah, dia meraih pedang berwarna darah itu dengan kedua tangan dan menebas ke kiri tanpa ragu-ragu. Dia tidak menahan kekuatannya. Dentang. Hanya dalam sekejap. Pedang berwarna darah dan senjata ilahi berdaulat bertabrakan di kehampaan, dan kekuatan penghancur tiba-tiba meluncur keluar. Pada saat itu, senjata ilahi berdaulat terlempar dan memperlihatkan wujud aslinya. Pedang itu berwarna putih susu, panjangnya lebih dari satu meter dan lebarnya tiga jari. Naga suci terukir di pedang itu, tampak hidup dan nyata. Ini adalah senjata ilahi yang berdaulat. Tuan Longsun, apa nama senjata ilahi berdaulat ini? Semua orang di naga menatap senjata ilahi berdaulat dengan kekaguman di mata mereka. Karena banyak naga yang baru pertama kali melihat wujud asli senjata ilahi berdaulat. Itu disebut pedang dewa naga. Kata Longsun. Pedang dewa naga. Semua orang bergumam. Naga leluhur naga hitam meraung, pedang dewa naga, cepat bunuh anak ini. Iya. Tuan pedang ilahi, cepat bunuh dia dan kembalikan kekuatan naga kita. Naga darah naga leluhur dan yang lainnya juga meraung. Ekspresi Longsun sedikit berubah, dan dia buru-buru memarahi, jangan bersikap kasar kepada Tuan Pedang Ilahi, dan jangan memerintahnya. Sepuluh naga leluhur terkejut dan segera menutup mulut mereka. Itu benar. Bagaimana bisa senjata ilahi berdaulat dipesan oleh orang seperti mereka? Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan membuat pedang dewa naga marah dan meninggalkan mereka, para naga, sendirian. Maka kiamat bagi para naga akan tiba. Pedang Dewa Naga. Kinfe yang bergumam, sambil melirik pedang dewa naga, dan berkata, sebagai senjata ilahi berdaulat, alih-alih melindungi dunia, kamu malah membantu para pelaku kejahatan. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Tugas penguasa ini adalah melindungi para naga. Pedang Dewa Naga benar-benar menanggapi Kinfe yang. Betapa baiknya tugas itu. Kinfe yang sangat marah hingga dia tertawa, meraih pedang berwarna darah, dan menebasnya. Langsung. Energi pedang berwarna darah meraung di langit, menyerbu ke arah pedang Dewa Naga. Dentang. Pada saat yang sama. Cahaya suci pedang Dewa Naga bersinar terang, dan energi pedang berwarna putih susu juga muncul, seperti gelombang besar, ia menghantam energi pedang berwarna darah. Kedua ki pedang saling bertabrakan dengan hebat. Angin menderu dan dunia menjadi gelap. Aura penghancur bergejolak dengan dahsyat ke segala arah. Bukan hanya laut pedalaman saja, melainkan lebih dari separuh wilayah utara, barat, selatan, dan timur pun hancur. Hari ini, tanah para Dewa ditakdirkan untuk dihancurkan. Tugasmu adalah melindungi para naga, dan tugasku, Qin Fei Yang, adalah melindungi dunia. Jadi, hari ini, aku harus menghancurkanmu. Sekalipun kau adalah senjata ilahi berdaulat, aku akan melangkahi tubuhmu dan mengubur para naga dengan tanganku sendiri. Qin Fei Yang memegang pedang berwarna darah, dan untuk pertama kalinya mengambil inisiatif menyerang. Pedang berwarna darah itu sangat dahsyat, dan pedang itu merobek kekacauan, seolah-olah pedang itu dapat membelah langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang itu juga membawa amarah Qin Fei Yang yang dahsyat, dan menyerang pedang Dewa Naga. Hancurkan penguasa ini. Kamu adalah manusia pertama yang berani mengatakan hal seperti itu. Tetapi Anda juga harus membayar harganya. Suara pedang Dewa Naga Surgawi dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah ia adalah penguasa langit dan bumi. Ki pedang melonjak dan berubah wujud menjadi seekor naga surgawi, menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan taring terbuka dan cakar teracung. Jangan terlalu percaya diri. Rambut Qin Fei Yang berkibar karena marah, dan dia mengangkat pedang berwarna darah dan menebas naga surgawi itu dengan sekuat tenaga. Ledakan. Setelah terjadi ledakan yang menggemparkan bumi, naga surgawi yang dibentuk oleh ki pedang itu langsung hancur berkeping-keping di kehampaan. Qin Fei Yang menggunakan segel gerakan, dan dia langsung mendekati pedang Dewa Naga Langit. Pedang berwarna darah itu berdengung, dan dia langsung menebas tubuh pedang Dewa Naga Langit. Dentang. Kedua senjata Dewa itu saling beradu. Meskipun pedang berwarna darah itu dibentuk oleh niat membunuh Qin Fei Yang, harus diketahui bahwa pada saat yang sama, pedang itu juga menyerap darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ia membawa serta kemauan dan tekat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan lebih keras dari logam suci. Itu adalah senjata ilahi yang berdaulat, senjata pembunuh super yang ditempa dengan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Saat pedang itu terjatuh, pedang Dewa Naga Langit langsung terpental, dan percikan api berterbangan ke segala arah bagaikan kembang api yang menyilaukan. Dan pada bila pedang itu ada celah. Bagaimana ini mungkin? Sang Raja Naga berseru, dan tubuhnya tak dapat menahan gemetar. Pedang berwarna darah itu benar-benar merusak pedang Dewa Naga Surgawi. Apakah ini mimpi? Pedang Dewa Naga Surgawi adalah senjata ilahi yang berdaulat. Berbagai naga leluhur, Wang Chang, sekelompok manusia tertinggi, naga yang tak terhitung jumlahnya, dan jutaan manusia semuanya tercengang. Kekuatan slater domain telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan dapat merusak senjata ilahi yang berdaulat. Bahkan sang pangeran naga yang selama ini tampak tenang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menampakkan ekspresi terkejut. Jadi, domain pembantaian bisa sekuat ini. Sungguh mengejutkan. Namun, harganya juga cukup tinggi. Untuk membuka domain pembantaian, siapa yang tahu berapa banyak darah yang telah diserapkin Feiyang. Awalnya, menurut dunia sekuler, dia adalah iblis sejati. Namun inti persoalannya adalah dunia tidak berpikir demikian. Di mata dunia, dia adalah pahlawan. Ini mungkin alasan mengapa naga terlalu kejam di masa lalu. Jika para naga mampu memperlakukan manusia dengan sopan dan memerintah dunia dengan kebajikan dan kebenaran, mengapa manusia dan makhluk hidup di dunia kuno begitu membenci para naga? Dengan kata lain, nagalah yang telah mencapai status dan presti sekin Feiyang saat ini di hati dunia. Apa yang disebut hati rakyat mendukung prinsip ini? Memikirkan hal ini, pangeran naga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah penguasa naga dan yang lainnya. Tampaknya, ibunya dan berbagai naga leluhur belum menyadari hal ini. Tinggi di langit, pedang dewa naga surgawi melayang di kehampaan, dan cahaya ilahi menyelaukan. Dia tidak bergerak. Tampaknya terkejut bahwa pedang berwarna darah itu dapat melukai tubuhnya. Apakah kamu merasa malu? Itu benar-benar terluka oleh pedang berwarna darah yang mengandung niat membunuh. Qin Feiyang menatap pedang dewa naga dengan dingin. Pedang dewa naga terdiam. Anda salah. Ini bukan sekedar pedang berwarna darah biasa. Apakah kamu tahu? Darah yang aku serap tidak memaksa makhluk hidup apapun. Baik manusia maupun binatang, semuanya melakukannya dengan sukarela. Dan sebagian besar makhluk hidup memiliki obsesi di hati mereka. Dan itu untuk menghancurkan para naga dan mengakhiri kekuasaan para naga yang tidak manusiawi. Jadi, aku tidak bertarung sendirian. Semua makhluk hidup bertarung bersamaku. Keinginan saya adalah keinginan mereka. Hari ini, para naga harus dihancurkan. Kalian tidak bisa menghentikannya. Qin Feiyang meraung. Pedang berwarna darah itu memancarkan cahaya berwarna darah yang mengerikan, mengubah dunia menjadi warna merah darah, seperti pemandangan api penyucian Asura. Di dalam cahaya berwarna darah itu, samar-samar terdengar suara gemuruh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Naga harus mati. 2915. Dentang. Pedang itu menebas seolah membelah langit dan bumi. Cahaya berdarah melonjak ke segala arah. Lelucon macam apa ini? Sekelompok semut yang mencoba menantang surga. Pedang dewa naga mendengus, suaranya penuh dengan penghinaan. Dentang. Kemudian. Pedang dewa naga bergetar hebat, melepaskan aura apokaliptik yang merobek zona kacau dan bertemu dengan pedang merah darah. Dentang. Kedua senjata dewa itu beradu sekali lagi, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Engah. Kinfei yang segera memuntahkan setegup darah dan terpental mundur. Sebuah retakan muncul di pedang merah darah di tangannya. Ini. Kinfei yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, ia dapat menekan pedang dewa naga dan bahkan merusak tubuh pedang dewa naga. Akan tetapi sekarang, ia tak sebanding dengan pedang dewa naga. Kau pikir kau bisa menandingiku dengan kemampuan kecilmu ini. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari senjata ilahi berdaulat. Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa mengerikannya itu. Perkataan pedang dewa naga penuh dengan penghinaan. Ledakan. Saat suaranya meredah, cahaya yang dipancarkan pedang dewa naga menjadi lebih menyelaukan. Aura yang dilepaskannya pun menjadi semakin mengerikan. Tidak baik. Qin Fei Yang, senjata ilahi berdaulat sedang bangkit. Drew Sunset Bow tiba-tiba datang dari jauh. Bangun. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Itu benar. Senjata ilahi yang berdaulat dapat dibangkitkan. Sebelumnya, pedang dewa naga belum terbangun sama sekali. Kebangkitan dan tidak kebangkitan adalah dua tingkatan eksistensi yang sepenuhnya berbeda. Ambil contoh senjata ilahi yang menentang surga. Senjata ilahi yang menentang surga yang belum terbangun paling-paling hanya sedikit lebih kuat daripada senjata ilahi tertinggi. Namun, senjata ilahi yang menentang surga yang telah bangkit sepenuhnya memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan sebuah benua. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Terlalu ceroboh jika mengabaikan poin sepenting itu. Seseorang harus tahu. Kecerobohan semacam ini bisa berakibat fatal. Memikirkan akibat yang fatal itu, Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika Pedang Dewa Naga Langit yang belum dibangkitkan saja sudah sekuat ini, maka seberapa mengerikankah Pedang Dewa Naga Langit setelah dibangkitkan? Dentang Pedang Dewa Naga Langit bergetar tanpa henti saat kekuatan dan ketajaman ilahi menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah Raja Ilahi yang tak tertandingi sedang bangkit. Saat ini, bukan hanya laut pedalaman, melainkan seluruh tanah suci berguncang. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh dengan dahsyat. Bumi terus tenggelam. Magma itu bagaikan naga api yang meraung keluar dari dalam tanah. Bahkan Laut Utara, Laut Barat, Laut Selatan, dan Laut Timur pun punya ombak besar. Aura apa ini? Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, Kaisar Bersayap Putih, dan Kaisar Pedang, yang menguasai keempat lautan, semuanya berdiri di udara di atas laut, menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Ini sepertinya Aura Senjata Dewa Dominator. Aura Senjata Soverein benar-benar mencapai tempat ini. Mungkinkah Senjata Kedaulatan telah dibangkitkan? Ini. Ketika keempatnya memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun mereka tidak melihat kebangkitan Senjata Dewa Dominator dengan mata kepala mereka sendiri, mereka telah melihat kebangkitan Senjata Dewa yang menantang surga. Misalnya, ketika Kinfei yang pertama kali memasuki tanah suci dan bertarung dengan Longzun di Laut Utara. Dalam pertempuran itu, senjata-senjata Dewa yang menentang surga seperti kapak dan busur Dewa Matahari terbenam dibuka dan dibangkitkan sepenuhnya. Pada akhirnya, tidak hanya seluruh Laut Utara yang terkena dampaknya, wilayah utara pun hancur. Makhluk-makhluk di wilayah utara juga terbunuh dan terluka. Orang bisa membayangkan. Jika pertempuran itu tidak terjadi di Laut Utara tetapi di wilayah utara, seluruh wilayah utara akan menjadi abu. Jika senjata Dewa Penentang Surga saja sudah begitu mengerikan saat terbangun sepenuhnya, maka senjata Dewa Dominator pasti jauh lebih mengerikan. Mungkin seluruh tanah suci akan jatuh ke dalam kiamat. Bagaimana dengan Kinfei yang? Bukankah Kinfei yang yang saat itu berada di Laut Pedalaman dan bertarung dengan para naga, akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka benar-benar ingin melihat dan membantu, tetapi menjaga keempat lautan juga sangat penting. Karena jika para naga putus asa dan mengirim orang ke empat wilayah untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah, maka seluruh dunia kuno akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini bukan apa yang ingin mereka lihat. Dan Kinfei yang khawatir mengenai hal ini, jadi dia meminta mereka untuk menjaga empat lautan. Jadi, demi orang-orang dunia kuno, mereka hanya bisa bertahan dan berdoa dalam hati. Di atas Laut Pedalaman, tempat ini telah berubah sepenuhnya menjadi kekacauan, seolah-olah dunia belum tercipta. Angin menderu, dan energi pedang menderu. Aura yang dipancarkan pedang Dewa Naga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukanlah suatu lebihan. Aura Pedang Dewa Naga saat ini cukup untuk meratakan seluruh wilayah utara dalam sekejap. Ekspresi wajah Kinfei yang sangat serius seperti sebelumnya. Pada saat ini, Pedang Dewa Naga telah jauh melampaui pedang berwarna darah di tangannya. Inikah senjata Dewa Dominator yang terbangun? Bukan hanya Kinfei yang, tetapi si gila, busur ilahi matahari terbenam, dan senjata ilahi penentang surga lainnya juga panik. Mereka telah mundur ke pantai Laut Pedalaman. Namun meski begitu, aura mengerikan yang dipancarkan Pedang Dewa Naga membuat mereka merasa seolah-olah malaikat mau tengah memanggil mereka. Snowflake, bawa aku ke sini. Kinfei yang tiba-tiba meraung, suaranya seperti lonceng yang bergema ke segala arah. Kepingan salju di pantai mendengar ini dan menggunakan kekuatan hukumnya untuk membuka terowongan ruang waktu. Kinfei yang menekan aura Pedang berwarna darah dan mundur ke terowongan ruang waktu, muncul di samping si gila. Si gila berkata dengan serius, ini tampaknya di luar dugaan kita. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Si gila bertanya. Jika kita ingin menghancurkan naga, pertama-tama kita harus menghancurkan Pedang Dewa Naga ini. Saya akan mencoba yang terbaik. Kalian pergilah ke istana terlebih dahulu untuk menghindari keterlibatan. Tunggu aku menghancurkan Pedang Dewa Naga sebelum kalian keluar. Kata Kinfei yang. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Si orang gila mengerutkan kening. Saya harus melakukannya meskipun saya tidak bisa. Kinfei yang berkata-kata demi kata. Sekarang anak panah sudah berada di busur, tidak ada jalan untuk kembali. Oke. Asalkan kau menghancurkan Pedang Dewa Naga, serahkan sisanya padaku. Kata orang gila. Kinfei yang menatap si gila dengan linglung, lalu tersenyum, dengan kata-katamu, aku bisa bertarung habis-habisan dengannya. Kematian bisa seringan bulu dan seberat gunung tai, lakukan saja semuanya. Si gila menepuk bahu Kinfei yang. Dalam. Kinfei yang mengangguk lalu melambaikan tangannya, mengirimkan orang gila, busur ilahi matahari terbenam, dan artefak penentang surga lainnya ke istana. Kemudian. Kinfei yang menghela napas panjang dan langsung menghilang juga. Kekuatan pedang berwarna darah itu jauh dari cukup, ia perlu menyerap lebih banyak darah. Dalam sekejap, dia muncul di pantai lagi. Sehari di luar sama saja dengan seribu tahun di dunia kura-kura hitam, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk masuk dan menyerap darah. Pada saat ini, dia bagaikan dewa pembunuh. Baik matanya maupun rambutnya, semuanya tampak terbuat dari darah. Seluruh tubuhnya ditutupi api berwarna darah. Itu adalah api yang terbentuk dari niat membunuh. Dia telah membuka wilayah pembantaian beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang semenakutkan hari ini. Niat membunuh yang kuat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan pedang berwarna darah itu juga satu tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Desir. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya menatap Pulau Naga Ilahi, matanya memancarkan cahaya berwarna darah saat dia bergumam, kalau begitu, ayo kita lakukan semuanya. Ledakan. Saat ini, Qin Fei Yang memegang pedang berwarna darah dan menyerbu ke laut dalam, langsung menuju Pulau Naga Ilahi. Dibandingkan sebelumnya, ekspresinya sedikit lebih kejam dan sedikit menyeramkan. Pada saat yang sama, pedang dewa naga juga merasakan aura Qin Fei Yang dan pedang berwarna darah. Pedang itu merobek kekacauan dan menyerang langsung ke arah Qin Fei Yang. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Keduanya bertemu di udara di atas laut dalam. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung saling membunuh. Dentang. Ketajaman dua senjata ilahi terus beradu. Setiap kali mereka bertabrakan, terjadilah ledakan yang mengguncang langit. Retakan. Pada setiap benturan, pedang panjang berwarna merah darah itu terus-menerus retak. Semut akan selalu menjadi semut. Pedang dewa naga mendengus dingin, ketajamannya tak tertandingi, dan tak ada lagi kerusakan pada bilahnya. Akan ada hari di mana seekor semut dapat mengalahkan seekor gajah. Aura kejam Qin Fei Yang menjadi semakin menakutkan, dan cahaya berwarna darah di matanya menjadi semakin kuat. Seperti Raja Iblis, pedang berwarna darah terus-menerus melambai. Dentang. Ki pedang menyapu dan mencabik-cabik semua arah. Bagaimana situasi pertempurannya? Pulau Naga Ilahi. Semua anggota klan naga menatap medan perang. Namun karena medan perang jauh dari Pulau Naga Ilahi, banyak naga dan manusia yang lemah tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun. Namun, seorang ahli tertinggi seperti Longzun mampu merasakannya dengan jelas. Mereka amat terkejut dalam hati. Meskipun Qin Fei Yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan, semangat pantang menyerah dan pantang menyerah itu membuat mereka merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri. Jika mereka jadi mereka, mereka pasti sudah lama menyerah menghadapi senjata ilahi berdaulat, apalagi terus bertarung dengan gila-gilaan. Mengesampingkan semua hal lainnya, anak ini memang orang yang luar biasa. Itu benar-benar membuat saya semakin bersemangat. Pangeran naga bergumam, dengan sedikit senyum di wajahnya. Orang ini layak menjadi lawannya. Hanya orang ini yang layak dikalahkan dan ditundukkannya. Ledakan. Dentang. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Aura dan ketajaman pedang dewa naga langit terus membumbung tinggi. Jelas sekali. Belum memasuki kondisi pemulihan sepenuhnya. Lebih-lebih lagi. Tidak seorang pun tahu seberapa kuatnya saat memasuki kondisi pemulihan penuh. Mungkin bahkan Longzun tidak mengetahui hal ini. Karena sejak zaman dahulu kala, senjata ilahi yang berdaulat tidak pernah benar-benar pulih. Artefak ilahi tingkat ini adalah eksistensi yang penuh teka-teki. Hanya ketika ia menampakkan dirinya, seseorang dapat benar-benar memahami betapa mengerikannya itu. Namun, Qin Fei yang tidak takut. Ketika sang pembantai berhasil memasuki tahap keempat, ia pun memiliki pemahaman baru tentangnya. Karena Slater bisa memasuki tahap keempat, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Asalkan ada cukup darah. Retakan. Retakan pada pedang berwarna darah itu semakin banyak dan padat. Itu seperti lapisan jaring laba-laba yang akan hancur kapan saja. Ledakan. Dentang. Kedua senjata ilahi itu bertabrakan sekali lagi. Aduh. Qin Fei yang menyemburkan darah karena marah. Seluruh tubuhnya terlempar seperti meteor. Pedang berwarna darah itu juga hampir hancur. Desir. Namun. Dalam sekejap, dia menghilang. Namun saat berikutnya, dia muncul di langit di atas laut dalam. Retakan pada pedang berwarna darah telah menghilang. Itu benar. Darah segar tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan pedang berwarna darah, tetapi juga dapat memperbaiki retakan pada pedang. Meski hanya sesaat, Slater telah menyerap sejumlah besar darah segar di wilayah barat dunia kura-kura hitam. Bukan saja pedang berwarna darah itu diperbaiki, tetapi kekuatannya juga meningkat ke tingkat lain. Lagi. Qin Fei yang meraung. Pedang berwarna darah itu membawa ketajaman yang menghancurkan dunia dan sekali lagi beradu dengan Pedang Dewa Naga Langit. 2916. Alam Penyu Hitam. Teratai api, Yezong, Qin Batian, Serigala Bermata Putih, Putri Duyung, dan yang lainnya telah mengawasi medan perang di luar. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kekhawatiran. Seberapa mengerikankah senjata ilahi yang berdaulat? Qin Fei yang bisa bertarung dengan senjata ilahi berdaulat sejauh ini. Sebagai teman, saudara, tetua, kekasih, tuan, dan bawahan, bagaimana mungkin mereka tidak bangga? Demikian pula. Menghadapi senjata ilahi berdaulat yang begitu mengerikan, mereka juga merasa khawatir. Mereka takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Qin Fei yang nona teratai api. Tiba-tiba, dua sosok bergegas masuk ke negeri iblis. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, mereka terkejut. Dua orang ini adalah Pilupi dan Teta Wang. Mereka membawa dua lautan darah. Darah segar dikumpulkan oleh mereka. Anda di sini. Teratai api memandang keduanya dan tersenyum, tetapi senyumnya sangat dipaksakan. Ya. Kami di sini untuk membawakanmu darah. Keduanya mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Teratai api memandang keduanya dengan penuh rasa terima kasih. Itu tidak sulit. Keduanya menggelengkan kepala dan menatap pemandangan di langit lagi. Senjata ilahi macam apa itu? Begitu kuatnya. Itu adalah senjata ilahi berdaulat yang melampaui senjata ilahi. Kata teratai api. Mendesis. Keduanya menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang akan bertarung dengan makhluk mengerikan seperti itu. Hal yang paling penting adalah. Bahkan dalam menghadapi senjata ilahi seperti itu, Kinfei yang tidak menyerah. Siapa di dunia ini yang memiliki semangat seperti itu? Senjata ilahi berdaulat tidak menyerah. Kita juga tidak bisa menyerah. Teta Wang, mari kita lanjutkan. Biarkan semua makhluk di alam kura-kura hitam menyumbangkan kekuatan mereka. Pi Lupi meraung. Oke. Teta Wang mengangguk. Keduanya segera menundukkan dua lautan darah, berbalik, dan melesat bagai kilat. Pi Lupi dan yang lainnya benar. Bahkan Kinfei yang belum menyerah. Kita juga tidak bisa menyerah. Semua anggota istana pembunuh naga, dengarkan. Segera persembahkan darah kalian. Kita hanya bisa memenangkan pertempuran ini. Kita tidak boleh kalah. Lu Zheng Yang berteriak. Di luar. Meskipun dia mendapat perlindungan dari domain pembantaian, Kinfei yang sudah penuh luka dan berlumuran darah. Namun, dia tidak mundur setengah langkah pun. Mengaktifkan formula karakter pertempuran, formula karakter pergerakan, pedang darah di tangannya, dia bertarung mati-matian dengan pedang dewa naga. Dentang. Tiba-tiba. Bersamaan dengan suara keras, retakan lain muncul pada bilah pedang ilahi naga langit. Kau sedang mencari kematian. Pedang dewa naga pun murka. Ini sudah yang kedua kalinya. Meskipun itu adalah senjata berdaulat dan dapat dengan cepat memperbaiki lubang ini, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan baginya. Dentang. Ketajaman dan aura pedang dewa naga melambung sekali lagi. Mengikuti dengan saksama. Ia menebas ke arah Kinfei Yang. Disertai bunyi dentang keras, pedang darah itu pun langsung patah di tengah. Pedang ki dari pedang dewa naga menebas domain pembantaian dengan kekuatan yang tak tertahankan. Retakan. Domain pembantaian juga retak. Pedang ki menyapu ke dalam domain pembantaian dan melesat ke arah Kinfei Yang. Engah. Langsung. Kinfei Yang terlempar, darah berceceran di langit. Baju tempur yang dibentuk oleh formula karakter tempur juga hancur di tempat. Betapapun kuatnya domain pembantaian, itu tidak dapat menghentikan ketajaman penguasa ini. Ini adalah senjata berdaulat. Pedang dewa naga berteriak dingin dan melepaskan ribuan ki pedang, yang berubah menjadi semburan dan menyerbu ke arah Kinfei Yang. Masih terlalu dini untuk merasa bangga sekarang. Kinfei Yang berteriak dan menghilang dalam sekejap. Kin Da Gei, kau tidak bisa menyerapnya lagi. Kalau tidak, aura berdarah dan mematikan ini cepat atau lambat akan menguasai kesadaran dan akal sehatmu. Ketika Kinfei Yang muncul di langit di atas laut darah barat, teratai api juga muncul dan berteriak. Tidak masalah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Dengan goyangan tubuhnya, darah di laut darah di bawah segera mengalir ke domain pembantaian. Slater domain yang retak segera pulih. Pedang darah yang rusak pun langsung diperbaiki. Dan dengan banyaknya darah yang mengalir masuk, kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Namun, teratai api jelas menyadari bahwa wajah Kinfei Yang menjadi semakin ganas, seperti binatang buas. Matanya bagaikan darah kental, memancarkan rasa dingin yang tak tertandingi. Dan aura berdarah di tubuhnya juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dewa pembantai yang bermandikan darah saat ini sedang mengacu pada Kinfei Yang. Dia sangat khawatir. Tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Karena mereka telah mencapai langkah ini, tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan menyerah begitu saja, apalagi Kinfei Yang. Sekalipun dia tahu bahwa menyerap darah pada akhirnya akan menyebabkan dirinya berubah menjadi iblis, dia tidak akan peduli. Ketika kekuatan pedang darah melambung ke tingkat lain, Kinfei Yang meninggalkan dunia kura-kura hitam tanpa ragu-ragu. Meski waktu telah lama berlalu di dunia kura-kura hitam, itu hanya sesaat di luar. Hari itu, Ki pedang dari pedang dewa naga berubah menjadi aliran deras dan menyerbu ke arahnya. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan cahaya berdarah, seperti dua bulan darah, memperlihatkan rasa dingin yang kejam. Di masa lalu, tidak peduli seberapa dinginnya penampilan Kinfei Yang, selalu ada jejak belas kasihan di matanya. Tapi sekarang, rasa kasihan ini tidak dapat ditemukan lagi. Setelah menyerap terlalu banyak darah, dia menjadi berdarah dingin. Sekarang, yang ada di matanya hanyalah pembunuhan. Dentang Dia mengangkat lengannya yang memegang pedang panjang berwarna darah dan menebas derasnya kipedang. Ledakan Langsung Sebuah ledakan keras terdengar, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Aura kehancuran melanda langit dan bumi. Arus deras yang dibentuk oleh pedang ki segera menghilang dalam kehampaan. Mengikuti dengan saksama. Kinfei Yang melangkah maju, pedang darahnya hancur berkeping-keping, dan menebas pedang dewa naga dengan seluruh kekuatannya. Dentang Ketika keduanya bertabrakan, mereka dipaksa mundur. Sekarang, Kinfei Yang juga tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan pedang berwarna darah itu telah ditumpuk. Dia tidak peduli tentang itu sekarang. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu menghancurkan pedang dewa naga, berapapun biayanya. Membunuh Ledakan Kinfei Yang mengeluarkan raungan marah, dan sekali lagi menyerang pedang ilahi naga langit dengan pedangnya. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang menjadi gila. Mata merah darah itu membuat orang gemetar. Dentang Kedua senjata ilahi itu bertabrakan sekali lagi. Setelah gelombang kejut yang menghancurkan dunia, celah lain muncul pada bilah pedang ilahi naga surgawi. Terlebih lagi, celah itu beberapa kali lebih besar dari dua celah sebelumnya. Manusia, kau benar-benar membuat marah Tuhan ini. Roh senjata pedang dewa naga meraung. Sebagai senjata ilahi berdaulat, senjata ini sebenarnya telah terluka oleh manusia berulang kali. Ini benar-benar penghinaan besar. Dentang Disertai teriakan pedang yang tajam, aura yang tak tertandingi menakutkannya tiba-tiba meraung keluar. Di sekitar pedang ilahi naga surgawi, sejumlah besar hantu naga surgawi muncul. 1 5 10 50 Sebanyak 99 hantu naga langit mengelilingi pedang dewa naga, meraung dan meraung. Kekuatan naga itu mengerikan. Saat ini, perasaan krisis yang dirasakan Kinfei yang lebih intens daripada sebelumnya. Hantu naga langit itu seperti inkarnasi dari dewa kematian. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan melonjak. Tubuhnya tampak membeku, tidak bisa bergerak. Dan di bawah dampak ketajaman dan aura itu, pedang darah dan domain pembantaian juga bergetar dan retak. Dan dia sendiri berdarah di mana-mana, seakan-akan tubuh fisiknya akan hancur. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Mungkin inikah kekuatan penuh dari senjata ilahi yang berdaulat. Bahkan di zona pembantaian ini, pedang panjang berwarna merah darah ini tidak mungkin bisa menghalangi pedang dewa naga langit ini. Tekanan ini, dan bahaya ini. Ia hanya muncul ketika menghadapi binatang kecil dan naga es. Mungkinkah? Setelah senjata ilahi berdaulat pulih sepenuhnya, kekuatannya telah mencapai tingkat binatang kecil dan naga es. Dia tidak dapat menahan rasa panik di dalam hatinya. Si binatang kecil dan naga es merupakan lawan yang paling dibencinya, tetapi juga lawan yang paling tidak berdaya. Jika kekuatan senjata ilahi berdaulat benar-benar sebanding dengan kekuatan mereka, apakah ada harapan untuk memenangkan pertempuran ini? Tidak. Jika dia menyerah, maka bukan hanya dia, tetapi semua makhluk hidup di dunia kuno akan menderita balas dendam para naga. Semangat juang dalam hatinya muncul lagi. Tetapi pada saat ini, suara lain tampaknya muncul di dalam hatinya. Apa hubungannya makhluk hidup di dunia kuno dengan Anda? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, dan kamu masih peduli dengan kehidupan mereka. Suara ini kejam dan dingin. Bukankah aku melakukan ini untuk melindungi mereka? Untuk memberikan perdamaian pada dunia kuno? Qin Fei yang meraung dalam hatinya. Perdamaian. Apakah menurutmu ada kedamaian di dunia ini? Lihatlah Qin besar saat ini. Saat itu, kamu berkorban begitu banyak demi Qin Agung, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah masih ada konflik yang tak berkesudahan? Ambil contoh adik-adikmu. Siapa di antara mereka yang tidak menginginkan kekuasaan dan status? Jadi, pengorbananmu mungkin bukan hasil yang kamu inginkan. Jangan terlalu emosional. Bagimu, ini hanya beban dan beban. Suara lain terdengar. Diam. Aku bisa menyerahkan apa saja, kecuali emosi ini. Jika kau ingin aku menjadi orang yang dingin dan tanpa perasaan, maka aku lebih baik mati. Jika manusia tidak memiliki emosi sama sekali, apa bedanya manusia dengan binatang? Qin Fei yang meraung dalam hatinya, langsung membubarkan suara itu. Kemudian, dia menata pedang dewa naga dan meraung, Aku tidak akan menyerah, tidak akan pernah. Ledakan. Seni karakter pertempuran diaktifkan kembali. Pada saat yang sama. Darah terus menerus muncul di zona pembantaian, mengalir deras ke arah pedang berwarna darah. Darah ini adalah darah yang disimpan di wilayah barat dunia kura-kura hitam. Sebenarnya, dia tidak perlu memasuki dunia kura-kura hitam. Dia masih bisa menyerap darah ini di luar. Dentang. Saat sejumlah besar darah mengalir masuk, kekuatan pedang berwarna darah itu menjadi semakin mengejutkan, bersaing dengan ketajaman dan aura pedang dewa naga. Apakah dia gila? Seorang ahli tertinggi meraung di dalam naga. Bahkan sekarang, dia masih belum menyerah. Bahkan sekarang, dia masih ingin mengalahkan pedang dewa naga. Monster macam apa ini? Mungkinkah kata, menyerah, tidak ada dalam kamusnya. Apakah pria ini terhormat? Terhormat. Apakah dia penuh kebencian? Penuh kebencian. Karena tujuannya adalah menghancurkan naga. Namun, semangat pantang menyerah dan pantang menyerah ini patut diacungi jempol. Adapun para ahli tertinggi seperti Wang Chang, serta jutaan orang yang telah tunduk kepada para naga, hati mereka sangat rumit saat ini. Demi makhluk hidup di dunia kuno, Qin Fei yang selalu memberi dan bekerja keras, meski ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka juga manusia, tetapi mereka tunduk kepada naga, menyakiti kaum mereka sendiri, dan membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Sebagai perbandingan, mereka begitu malu hingga tidak bisa menunjukkan wajah mereka. 2917. Darahnya tak ada habisnya. Setelah penyerapan terus-menerus, kekuatan pedang merah darah telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama. Dunia penyu hitam, wilayah barat. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas lautan darah. Ada manusia dan binatang buas di antara mereka. Mereka berdesakan rapat. Teratai api berdiri di langit dan melihat makhluk-makhluk ini. Ia membungkuk dan berkata, Terima kasih, terima kasih banyak. Nona teratai api, Anda tidak perlu mengatakan itu. Sang penguasa memberi kami urat kristal, urat jiwa, dan ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena bantuan tanpa pamri dari Tuan Penguasa, bagaimana kita bisa memiliki lingkungan kultivasi yang begitu baik? Belum lagi kehidupan yang begitu nyaman. Sekarang penguasa tertinggi sedang dalam kesulitan, sudah menjadi tugas kita untuk menolongnya. Pilu pi meraung. Semua manusia dan binatang mengangguk. Tetawang berkata, bukankah itu hanya donor darah? Sambil berbicara, ia memandang semua makhluk itu dan berseru, Saudara-saudara, sahabat-sahabat, dengan kultivasi kita, berapapun darah yang kita sumbangkan, nyawa kita tidak akan terancam. Tapi penguasa tertinggi berbeda. Dia bertarung dengan senjata penguasa tertinggi di luar. Meskipun sebagian besar dari kita tidak tahu seberapa kuat senjata penguasa tertinggi, dengan kata, penguasa tidak sulit untuk membayangkan bahwa senjata itu pasti tidak lebih lemah dari penguasa tertinggi. Menghadapi senjata seperti itu, penguasa tertinggi akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Dia berjuang di garis depan, jadi kita harus menjadi pendukung kuatnya. Kita harus memberitahu penguasa tertinggi bahwa dia tidak bertarung sendirian, dia punya kita. Hidup dan mati bersama, berbagi cobaan dan kesengsaraan bersama. Pada akhirnya, Tetawang tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Suaranya seperti bel yang bergema ke segala arah. Hidup dan mati bersama, berbagi cobaan dan kesengsaraan bersama. Semua makhluk yang hadir juga terpengaruh oleh emosi Pilupi dan Tetawang dan meraung. Oke, mari kita berdarah. Pilupi dan Tetawang melambaikan tangan mereka dan memotong pergelangan tangan mereka terlebih dahulu. Darah segera terciprat keluar dan berkumpul di lautan darah di bawah. Berdarah. Melihat ini. Yang lain dan binatang buas juga mulai berdarah. Terutama binatang buas. Dengan tubuh mereka yang besar, darah dalam tubuh mereka beberapa kali lebih banyak dari manusia. Darah menyembur keluar. Hanya dalam sekejap. Langit di atas laut darah diwarnai merah karena darah. Wajah teratai api dipenuhi rasa terima kasih saat melihat ini. Dia berkata melalui telepati, Kin Dage, dengan kami di sini, kamu bisa bertarung tanpa khawatir. Di luar. Setelah mendengar suara teratai api, Kin Fei yang memperluas persepsinya ke wilayah barat. Melihat pemandangan itu, dia merasa amat bersyukur. Darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Tidak cukup kuat. Melanjutkan. Darah menyembur ke pedang berwarna merah darah. Dentang. Pedang berwarna merah darah itu bergetar terus-menerus, ketajamannya menjadi semakin mengejutkan. Kin Fei yang sendiri seperti Raja Iblis. Rambutnya yang panjang dan berwarna merah darah berkibar tertiup angin, dan matanya yang berwarna merah darah memancarkan aura yang sangat ganas. Mati. Pedang Dewa Naga Langit tiba-tiba meraung, dan 99 naga surgawi merobek kekacauan utama, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka menyerang Kin Fei yang dengan ganas. Aku tidak akan mati dan aku tidak akan kalah darimu. Karena ada miliaran makhluk hidup di belakangku. Apa yang kau miliki? Kin Fei yang meraung marah. Dentang. Pedang berwarna merah darah itu bergetar hebat dan mengeluarkan aura yang merusak. Membunuh. Setelah mengeluarkan raungan histeris, Kin Fei yang meraih pedang merah darah dengan kedua tangan dan menebasnya ke arah pedang Dewa Naga Langit. Mengaum. Suara pedang itu bercampur dengan raungan naga yang keras. Saat energi darah melonjak, 99 naga darah muncul dan menari-nari di sekitar pedang merah darah, dan aura mengerikan mengguncang sekeliling. Pedang ini dapat menghancurkan segalanya. Dentang. Ledakan. Dalam sekejap. Kedua senjata Dewa itu bertabrakan dengan suara keras. 99 naga darah dan 99 naga surgawi juga bertabrakan dan bertarung dengan gila-gilaan. Ini sungguh pemandangan yang mengejutkan. Entah itu Longzun dan yang lainnya, atau Yezong dan yang lainnya dari dunia kura-kura hitam, mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran tingkat ini, apalagi orang biasa. Tidak. Ini bukan lagi masalah apakah mereka bisa ikut campur atau tidak. Mereka bahkan tidak bisa mendekati pertempuran seperti itu. Belum lagi mereka, bahkan jika senjata Dewa Penentang Surga yang telah bangkit sepenuhnya memasuki medan perang, senjata itu akan langsung hancur. Dan inilah musuh yang dihadapi Qin Fei Yang saat ini. Pedang Dewa Naga Langit merupakan raja yang tak terkalahkan. Mengaum. Dentang. Saat pertempuran sengit berlanjut, 99 naga surgawi dan 99 naga darah mulai runtuh. Cahaya darah dan cahaya ilahi putih susu mewarnai sekelilingnya. Pada saat yang sama. Pedang panjang berwarna merah darah dan pedang ilahi naga surgawi juga penuh retakan. Siapa yang dapat memberi tahu kita situasi pertempuran? Di Gunung Suci Pulau Naga Ilahi, naga yang lebih lemah tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Mereka seimbang. Seorang pakar agung berbicara, dan nadanya amat berat. Apa? Mereka benar-benar seimbang. Semua orang terkejut. Pedang Dewa Naga Langit telah bangkit sampai titik ini, dan Qin Fei Yang masih mampu menandinginya. Monster, sungguh monster. Pada saat yang sama. Roh senjata Pedang Dewa Naga Surgawi juga terkejut. Kekuatan Slater Domain tidak hanya kuat, tetapi juga terus tumbuh semakin kuat. Ini sudah jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak mau mengakuinya. Namun harus diakui bahwa pemuda di depannya ini memang sosok yang mengagumkan. Mengaum. Dengan raungan naga terakhir, Pedang Dewa Naga Surgawi dan Qin Fei Yang mundur pada saat yang sama. Baik Pedang Dewa Naga Langit maupun Pedang Merah Darah di tangan Qin Fei Yang, semuanya penuh luka. Dan 99 naga darah dan 99 naga surgawi itu juga telah lenyap sepenuhnya. Itu benar. Konfrontasi ini berakhir seri. Hal ini membuat Pedang Dewa Naga Langit sangat marah. Senjata suci yang bermartabat dan berdaulat benar-benar dipaksakan sedemikian rupa oleh manusia. Itu benar-benar penghinaan yang luar biasa. Aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Aturan Pedang, Wilayah Pedang. Pedang Dewa Naga Langit yang geram melepaskan gelombang ki pedang yang mengerikan. Begitu ki pedang ini muncul, mereka saling terkait dan membentuk domain besar, yang langsung menyelimuti Qin Fei Yang. Aturan Pedang. Qin Fei Yang terkejut. Apa yang membuatmu terkejut? Bahkan senjata dewa yang menentang surga pun memiliki kekuatan hukum, apalagi senjata dewa berdaulat sepertiku. Rasakan kengerian domain pedang. Domain pedang, buka. Pedang Dewa Naga Surgawi meraung dan segera muncul di tengah-tengah domain pedang. Ledakan. Segera setelah. Seberkas cahaya ilahi memancar keluar. Domain pedang yang tenang tampaknya telah diaktifkan dalam sekejap, meletus dengan kekuatan mengerikan. Pada saat berikutnya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul dari domain pedang, masing-masing berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia, seolah-olah dapat menghancurkan sepotong langit dan bumi. Pada saat yang sama ki pedang ini muncul, Qin Fei Yang tiba-tiba merasakan kengerian di hatinya. Bukan saja tubuhnya terperosok ke dalam rawa, tidak dapat bergerak, bahkan jiwa ilahinya pun ketakutan. Ketajaman ki pedang tampaknya mampu mengabaikan semua pertahanan dan langsung mengancam jiwa ilahinya. Manusia, besiaplah menghadapi kehancuranmu. Pedang dewa naga langit meraung, dan ki pedang yang melayang di domain pedang tiba-tiba berubah menjadi banjir bandang, menenggelamkan Qin Fei Yang. Hancurkan mereka untukku. Rasa bahaya yang mematikan muncul di hatinya. Qin Fei Yang meraung, tetapi tangan yang memegang pedang berwarna darah itu tidak dapat diangkat sama sekali, seolah-olah membeku. Suara mendesing. Energi pedang menyapu, langsung menembus domain pedang, menembus baju sirah yang dibentuk oleh seni simbol pertempuran, dan menembus dada Qin Fei Yang. Sebuah lubang berdarah muncul dan darah berceceran di mana-mana. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, beberapa ki pedang lagi menyapu, dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Langsung melewati domain pedang, tampaknya energi pedang ini benar-benar dapat mengabaikan semua pertahanan. Wajah Qin Fei Yang muram, tetapi pikirannya sangat tenang. Kekuatan hukum. Karena domain pedang ini berevolusi dari kekuatan hukum, dapatkah ia juga dipatahkan oleh kekuatan hukum? Memikirkan hal ini. Dia dengan tegas mengaktifkan hukum cahaya. Dentang. Pedang panjang berwarna putih bersih muncul di udara. Arti mendalam, pedang cahaya. Pedang panjang itu bersinar terang, membawa aura suci, dan menebas ki pedang. Retakan. Namun. Pedang cahaya sama sekali tidak membantu Qin Fei Yang, sebaliknya, pedang cahaya dihancurkan oleh pedang ki. Tidak buruk. Anda benar-benar telah memahami kemampuan makna mendalam. Namun, dengan kekuatan hukum tahap kedua milikmu, dapatkah itu dibandingkan dengan kekuatan hukum milikku? Pedang dewa naga langit tertawa menghina. Suara mendesing. Beberapa ki pedang lagi melewati domain pedang dan menembus tubuh Qin Fei Yang. Sebentar lagi. Tubuh Qin Fei Yang bagaikan saringan yang berlubang-lubang. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Cepat serap, cepat serap. Qin Fei Yang meraung dalam hatinya. Darah di alam kura-kura hitam masih mengalir ke pedang panjang berwarna darah. Kekuatan hukum tidak sebanding dengan pedang dewa naga surgawi, jadi dia hanya bisa mengandalkan domain pedang sekarang. Hanya dengan terus-menerus menyerap darah dan membuat domain pedang semakin kuat, barulah belenggu domain pedang dapat dengan kuat dilepaskan. Cepat. Harus cepat. Dentang. Pedang panjang berwarna darah itu berdengung dan bergetar, dan ujungnya semakin menakutkan. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Ki pedang menyerbu. Beberapa dari mereka bahkan langsung menyerang glabela Qin Fei Yang. Seseorang harus tahu. Glabela adalah tempat yang mengarah ke laut kesadaran. Jika Ki pedang menyapu glabela, lautan kesadaran dan jiwa ilahi akan hancur. Nyatanya. Baik jiwa ilahi maupun jiwa ilahi akan dihancurkan. Dentang. Tetapi pada saat kritis ini, aura pedang panjang berwarna darah itu tiba-tiba melambung ke tingkat lain. Aura penghancur dunia meledak dari tubuhnya. Ledakan. Retakan. Domain pedang hancur ditempat oleh aura ini. Qin Fei Yang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia segera memegang pedang panjang berwarna darah dan menebasnya. Semua Ki pedang segera runtuh. Harapan semua makhluk hidup di dunia kuno ada padaku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan mereka. Hancurkan. Rambut berwarna darah Qin Fei Yang berkibar saat ia menebas pedang dewa naga langit. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu seberapa kuat pedang panjang berwarna darah itu. Qin Fei Yang sendiri tidak tahu. Tetapi dia tahu bahwa pedang panjang berwarna darah ini pasti dapat mengancam pedang dewa naga langit. Dentang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pedang dewa naga langit bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat pedang panjang berwarna darah itu jatuh, percikan api yang menyilaukan meledak. Pedang dewa naga surgawi langsung patah menjadi dua. Apa? Ini tidak mungkin. Mata Longzun membelalak karena marah. Berbagai naga leluhur juga sangat terkejut. Apa? Yang lainnya memandang mereka dengan heran. 2918. Namun, saat dihadapkan dengan pertanyaan semua orang, entah itu raja naga atau naga leluhur, tak satupun dari mereka menjawab. Pandangan mereka tertuju ke medan perang. Benar saja, aku tidak melakukan kesalahan. Pangeran naga juga memandang Kinfei yang di medan perang, dan senyum di matanya menjadi semakin cemerlang. Kakak, kamu masih tertawa. Sang putri naga memperhatikan ekspresi pangeran naga dan langsung murka. Pangeran naga berkata, kakak, kau tidak mengerti. Pertarungan ini baru permulaan. Apakah kamu berbicara sambil tidur? Sang putri naga mengerutkan kening. Mendengar hal itu, pangeran naga menatap putri naga dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Medan perang. Mustahil. Raja ini adalah senjata raja, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan di tangan manusia kecil. Pedang dewa naga yang terpotong menjadi dua bergumam sendiri, nadanya penuh amarah dan permusuhan. Saya katakan bahwa saya tidak berjuang sendirian. Ada miliaran makhluk hidup yang berjuang bersama saya. Selama mereka ada di sini, darahku akan tak terbatas, dan domain pembantaian bisa menjadi semakin kuat tanpa batas. Tidak masalah jika pada akhirnya aku menjadi iblis, yang penting aku bisa menghancurkanmu, semuanya sepadan. Pukulan terakhir, kau akan hancur total di hadapanku. Qin Fei Yang memegang pedang berwarna darah dengan kedua tangannya. Meskipun tubuhnya penuh lubang, dan meskipun dahinya penuh kelemahan, auranya seperti pelangi, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Kau sedang mencari kematian. Pedang dewa naga sangat marah, dan kedua bagian pedang bersinar terang, menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Membunuh. Qin Fei Yang tidak mundur sama sekali. Sambil meraung, pedang berwarna darah itu menebas. Kamu pikir kamu menang. Salah. Kamu masih jauh dari itu. Domain pedang, rebut jiwa. Tepat saat mendekat, pedang ilahi naga langit tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan domain pedang muncul sekali lagi. Energi tak berbentuk langsung menerjang ke tengah alis Qin Fei Yang seperti aliran air yang deras. Pada saat itu, Qin Fei Yang merasakan ancaman mematikan. Ancaman ini sebenarnya datang dari jiwa. Tak perlu dikatakan lagi, soul seize ini sama dengan soul extermination technique. Teknik ini dapat menghancurkan semua pertahanan dan langsung menghapus jiwa seseorang. Tetapi, meski begitu, Qin Fei Yang tidak mundur. Karena hanya ada satu kesempatan. Jika pedang dewa naga diberi kesempatan untuk bernapas, siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Bahkan mungkin pada akhirnya, pedang dewa naga akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menghancurkan pedang dewa naga sekaligus. Gemuruh. Keduanya bertabrakan. Dengan suara berdenting yang keras, pedang dewa naga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kekuatan tak berbentuk itu juga menyelimuti Qin Fei Yang, dan aura kematian tiba-tiba menyelimutinya. Ah! Bahkan dengan temperamen Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekalipun kau menghancurkan tubuh ini, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Roh artefak pedang dewa naga tertawa keras, tetapi kata-katanya lemah dan tak berdaya. Selanjutnya, pecahan-pecahan yang pecah juga meredup. Jelas sekali. Ini sudah menjadi batas pedang dewa naga. Pedang itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Kaka senior gila, jangan lupa janjimu padaku. Kau harus menghancurkan para naga. Qin Fei Yang berbisik. Kekuatan tak berwujud itu mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang jiwa. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Di dalam dunia kura-kura hitam. Melihat Qin Fei Yang yang sudah hampir mati, si gila mengepalkan tangannya. Yezong, Qin Batian, Fire Lotus dan yang lainnya juga diam-diam menitikan air mata. DENTANG Tetapi ketika semua orang mengira Qin Fei Yang pasti telah tewas, suara keras dan tumpul tiba-tiba meledak di lautan kesadaran Qin Fei Yang. Ini. Qin Fei Yang sendiri juga terkejut dan buru-buru melihat ke dalam lautan kesadarannya. Langsung. Qin Fei Yang melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Di lautan kesadarannya, ada kata berwarna darah yang mengambang. Pertarungan. Inilah formula pertempuran. Ledakan. Segera setelah. Kata, pertempuran, ini runtuh dan berubah menjadi cahaya suci berwarna darah, melonjak dengan kekuatan tak berbentuk itu. Lautan kesadaran Qin Fei Yang segera berubah menjadi medan perang. Cahaya suci berwarna darah dan kekuatan tak berbentuk terus beradu, seimbang. Berdengung. Tiba-tiba. Cahaya kemasan lain muncul. Dalam cahaya kemasan, ada kata, kembali. Formula pengembalian. Mata Qin Fei Yang bergetar. Apa yang sedang terjadi? Dia telah menguasai formula enam kata selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat formula pertempuran dan formula pengembalian mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Orang harus tahu bahwa kekuatan pedang dewa naga setelah pulih sepenuhnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh domain pembantaian. Tapi sekarang. Formula pengembalian dan formula pertempuran mampu bersaing dengan kekuatan tak berbentuk. Apa artinya ini? Itu berarti kekuatan formula pengembalian dan formula pertempuran tidak jauh lebih lemah dari domain pembantaian. Berdengung. Tiba-tiba. Cahaya ilahi lain muncul, dan ada kata, pencapaian, di dalamnya. Formula pencapaian. Tiga formula yang menantang surga berubah menjadi tiga cahaya ilahi, yang terus-menerus menerkam kekuatan tak berbentuk. Setelah beberapa tarikan napas. Energi tak berbentuk itu sebenarnya dihancurkan secara paksa oleh tiga seni ilahi yang agung. Ini. Petik 2. Kinfei yang terkejut. Pedang dewa naga pun merasakan keterkejutan yang amat sangat saat merasakan lenyapnya kekuatan tak berwujud itu, lalu meraung formula tingkat apa ini. Jika itu hanya formula yang menantang surga, tidak mungkin sekuat ini. Kinfei yang benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dulu dia selalu mengira rumus enam kata itu adalah rumus yang menantang surga. Akan tetapi, kekuatan domain pembantaian dan kinerja luar biasa dari formula pencapaian, pertempuran, dan pengembalian, semuanya membuktikan bahwa mereka telah melampaui batas formula yang menantang surga. Hal yang paling penting adalah, mengapa formula pertempuran, pencapaian, dan pengembalian tidak memiliki kinerja yang begitu mengagumkan? Apakah formula membunuh yang selalu menjadi pusat perhatian? Mungkinkah kekuatan formula pertempuran, pencapaian, dan pengembalian belum terungkap sepenuhnya? Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Kinfei yang meraih pedang berwarna darah dan sekali lagi menebas pecahan pedang Dewa Naga. Untuk memotong rumput, kita harus mencabut akarnya. Pedang Dewa Naga jangan sampai tertinggal. Karena begitu pedang Dewa Naga dipulihkan, akan ada masalah besar di masa depan. Yang paling penting, setelah sekian lama bertarung melawan Pedang Dewa Naga, dia dipenuhi luka-luka, dan dia sudah menjadi anak panah yang siap melesat pergi. Kalau saja bukan karena tekadnya yang luar biasa, dia pasti sudah pingsan. Jadi, dia harus benar-benar menyingkirkan bencana ini sebelum dia pingsan. Sialan, sialan, petik 2. Roh artefak Pedang Dewa Naga meraung, dan pecahan-pecahannya yang tersebar di zona kekacauan segera bergegas menuju Gunung Suci Pulau Naga Ilahi. Itu benar-benar lolos. Bagi senjata ilahi yang berdaulat, melarikan diri adalah semacam penghinaan. Namun sekarang, ia tidak lagi peduli. Pedang berwarna darah itu terlalu mengejutkan. Dengan kondisinya saat ini, tidak ada kemungkinan untuk menang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Qin Fei yang menggunakan formula pencapaian dan mengejar dengan gila-gilaan. Desir. Namun, pada saat ini, sebuah terowongan ruang angkasa muncul di depan Pedang Dewa Naga. Pecahan Pedang Dewa Naga segera bergegas ke terowongan ruang angkasa dan menghilang. Zun Panjang. Qin Fei yang meraung dan menyerbu menuju Pulau Naga Ilahi dengan niat membunuh. Ini adalah hukum ruang dan waktu. Jelas sekali, Long Zun lah yang menyelamatkan Pedang Dewa Naga. Namun, Qin Fei yang tidak terbang terlalu jauh sebelum dia terhuyung dan jatuh dari langit. Kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam hatinya. Kesadarannya dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Dan domain pembunuhan dan pedang berwarna darah juga menghilang. Ya, Qin Fei yang juga telah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya lemah dan tak berdaya. Tubuhnya yang penuh lubang masih berdarah tanpa henti. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Matman dan Fire Lotus muncul. Orang gila memeluk Qin Fei Yang. Maafkan aku, aku tidak bisa menghancurkan Pedang Dewa Naga sepenuhnya. Gumam Qin Fei Yang. Tidak apa-apa. Pedang Dewa Naga sudah rusak, sekarang hanya tinggal sampah. Serahkan sisanya padaku. Orang gila itu tertawa. Silakan. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu kepalanya miring dan dia pingsan. Qin Dage. Teratai api berteriak. Orang gila itu menghiburnya, tidak apa-apa, dia hanya pingsan sementara. Bawa dia ke dunia kura-kura hitam untuk pemulihan. Oke. Teratai api menganggup dan mengambil Qin Fei Yang dari tangan si gila lalu menghilang tanpa jejak. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pulau Naga Ilahi. Aura mengerikan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Naga, akhir kalian telah tiba. Dalam sekejap. Orang gila itu tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh darah dan aura yang mengerikan. Mengikuti dengan saksama. Dia melangkah menuju pulau Naga Ilahi selangkah demi selangkah. Dunia kura-kura hitam. Fei Yang. Ketika Teratai api muncul bersama Qin Fei Yang, Putri Duyung dan yang lainnya segera mengelilingi mereka, wajah mereka penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa. Dia hanya tidak sadarkan diri. Teratai api berkata dengan suara rendah, lalu menyerahkan Qin Fei Yang kepada Putri Duyung dan berkata, jaga dia baik-baik. Oke. Putri Duyung mengangguk. Teratai api mengangkat kepalanya dan melihat gambar di udara. Melihat punggung orang gila dalam gambar itu, ada sedikit rasa lega di matanya. Anak ini bukan lagi si kecil yang hanya tahu bermain-main sepanjang hari. Dia sudah tumbuh dewasa dan menjadi sangat dewasa. Dia sudah mampu memikul beban berat ini. Memadamkan. Teratai api menatap anak kecil itu dan berteriak, cepat kendalikan dunia kura-kura hitam dan ikuti. Meskipun teratai api memiliki wewenang untuk masuk dan keluar dari dunia kura-kura hitam dengan bebas, dia tidak dapat mengendalikannya. Namun, bocah lelaki itu mampu. Mendengar hal itu, anak kecil itu pun segera menguasai dunia kura-kura hitam dan mengejar si gila. Meskipun matman sekarang kuat, dia hanya setengah langkah dari unding. Dia tidak bisa menghadapi semua naga sendirian. Pada saat yang sama, hancurnya pedang dewa naga berarti pertempuran dengan naga telah resmi dimulai. Gunung Suci Pada saat ini, suasana sunyi senyap. Baik para naga maupun manusia, mereka semua menatap pecahan pedang dewa naga yang melayang di udara dengan ekspresi berat. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa hasil akhirnya adalah kekalahan pedang dewa naga. Bahkan keberadaan sekuat senjata dewa penguasa pun dikalahkan oleh Qin Fei Yang. Maka mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Untuk sesaat, seluruh gunung Suci diselimuti suasana keputusasaan. Meskipun aku kalah darinya, dia sudah seperti anak panah yang siap melesat. Apa yang perlu ditakutkan? Kata pedang dewa naga dengan marah. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani bersuara. Longzun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuhan senjata ilahi benar. Qin Fei Yang sudah pingsan dan zona pembantaian sudah tidak ada lagi. Dengan kekuatan kita para naga, kita pasti bisa melawan mereka. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan Lord Divine Weapon untuk segalanya. Kita harus mengakhiri pertempuran ini sendiri. Sepuluh naga leluhur juga meraung. 2019. Akan tetapi, kata-kata mereka tidak memotivasi mereka. Semua orang tampak sangat tertekan. Terutama jutaan manusia yang berpihak pada naga. Mereka tidak bisa tidak menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa Qin Fei Yang begitu kuat, siapa yang akan menjanjikan kesetiaan mereka kepada naga? Padahal, sumber daya hanyalah salah satu alasan mengapa mereka berpihak pada naga. Alasan utamanya adalah untuk mencari perlindungan. Pertarungan antara Qin Fei Yang dan istana pembunuh naga serta ras naga akan dimulai cepat atau lambat. Menurut mereka, Qin Fei Yang dan istana pembunuh naga tidak punya harapan untuk menang. Naga telah menguasai dunia kuno selama bertahun-tahun, dan mereka sudah mengakar kuat. Bagaimana mungkin istana pembunuh naga dan Qin Fei Yang mampu menggoyahkan mereka? Daripada mengambil risiko dengan orang-orang ini, lebih baik berpihak pada naga sesegera mungkin. Dengan cara ini, ketika istana pembunuh naga dan Qin Fei Yang meninggal, mereka pasti akan ditempatkan pada posisi penting oleh naga. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan dan mengalahkan senjata berdaulat. Lebih-lebih lagi. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang bertarung melawan senjata ilahi berdaulat demi dunia kuno, demi dunia, dan demi semua makhluk hidup, mereka merasa malu. Jadi sekarang, mereka sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang yang baik hati, mereka terlalu egois. Longzun melirik semua naga dan manusia, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus. Semua naga dan manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan menatap Longzun. Pertempuran dengan istana pembunuh naga bahkan belum dimulai, dan kalian semua begitu tak bernyawa. Apa-apaan ini? Hanya itu saja yang kamu punya. Bisakah kamu menjadi takut setengah mati? Longzun sangat marah. Dibandingkan dengan bawahan Qin Fei Yang dan istana pembunuh naga, orang-orangnya hanyalah sekelompok masa. Menghadapi kemarahan Longzun, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah katapun. Saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Saat pertempuran dimulai, siapapun yang berani membelot akan dibunuh tanpa ampun. Longzun berteriak. Niat membunuh memenuhi langit dan menyelimuti seluruh tempat. Semua naga dan manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan wajah mereka penuh ketakutan. Hal-hal yang tidak berguna. Longzun mendengus dingin dan menatap ke langit. Senjata ilahi berdaulat telah hancur, dan penghalang yang melindungi Gunung Suci juga telah menghilang. Sekarang, para naga tidak punya pilihan selain menghadapi musuh secara langsung. Ledakan. Waktu berlalu dengan tenang. Aura mengerikan dan mengerikan menyeruak keluar. Dari kejauhan, Longzun dan berbagai leluhur naga dapat melihat sesosok tubuh berjalan selangkah demi selangkah. Figur ini adalah orang gila. Pada saat ini, tubuh si gila dikelilingi oleh api berwarna merah darah, dan aura kekuatan jahat menyelimuti sekelilingnya. Selangkah demi selangkah, dia melangkah menuju Gunung Suci. Rambutnya yang panjang menari liar tertiup angin. Seluruh tubuhnya seperti Raja Iblis, menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasa takut. Orang gila. Pangeran naga menatap si gila, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Leluhur naga hitam menatap tajam ke arah matman lalu ke arah penguasa naga. Tuan penguasa naga, penghalang itu sudah hilang. Jika perang dimulai, aku khawatir orang-orang kita akan. Aku tahu. Kecuali mereka yang berada di alam abadi, kirim semua orang ke benda ruang ilahi. Longzun berkata dengan suara rendah. Iya. Naga leluhur naga hitam segera berbalik dan mengambil tindakan. Segera. Gunung Suci menjadi sangat kosong, hanya menyisakan beberapa puluh ribu orang saja. Tetapi angka ini cukup mengejutkan. Karena puluhan ribu orang ini semuanya berada di alam abadi. Di antara mereka, ada lebih dari seribu ahli manusia tertinggi. Meskipun banyak ahli manusia tertinggi yang dikorbankan terakhir kali, pulau naga ilahi masih memiliki susunan waktu 500 tahun. Setelah sekian tahun, di antara jutaan orang yang takluk pada kaum naga, ada pula yang berhasil mencapai puncak alam sembilan surga dan berhasil melangkah ke alam abadi setengah langkah. Tentu saja. Bahkan ada lebih banyak naga. Bagaimanapun, para naga selalu memulihkan diri di pulau naga ilahi. Jumlah naga ilahi alam sembilan surga puncak sudah tak terhitung banyaknya. Sekarang, dengan rentang waktu 500 tahun ini, tentu saja ada banyak naga ilahi yang melangkah ke alam abadi. Lebih dari sepuluh ribu ahli tertinggi, sejujurnya, jajaran semacam ini bisa disebut mengejutkan. Pendirian dragons bukan hanya untuk pertunjukan. Terimalah amarahku. Ledakan. Dia mengatakannya begitu, lalu dengan cepatnya. Orang gila itu bergegas mendekat dengan niat membunuh. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membuka domain setan darah. Sebuah penghalang besar berwarna darah dengan cepat menyelimuti gunung suci. Tidak baik. Ekspresi para naga leluhur berubah. Para naga sudah tahu betapa kuatnya domain iblis darah. Begitu diselimuti oleh domain iblis darah, itu sama saja dengan jatuh ke dalam situasi putus asa. Wilayah Tuhan. Saat ini. Terdengar suara tawa samar. Pangeran naga melambaikan tangannya pelan, lalu sebuah penghalang suci melesat ke langit. Sebelum domain setan darah matman mendarat, ia menghilang begitu saja. Domain dewa, teknik dewa tidak efektif. Melihat ini. Semua naga leluhur menghela napas lega. Selama ada domain dewa, tidak peduli seberapa kuat teknik dewa, itu tidak berguna. Pada saat yang sama. Orang gila itu melihat domain setan darah menghilang dan mengangkat alisnya sedikit. Dia berhenti dan berdiri di langit, menatap pangeran naga. Pangeran naga tersenyum tipis dan melangkah maju, melangkah ke langit selangkah demi selangkah, berdiri di udara bersama si gila. Kamu akhirnya bersedia bergerak. Kata orang gila. Pada titik ini, apakah saya masih punya pilihan? Pangeran naga mengangkat bahu. Jubah putihnya seperti salju, dan dia tampak sangat tenang. Kamu memang memiliki kesadaran. Si gila tersenyum sinis. Tentu saja aku punya, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kesadaran ini. Begitu pangeran klan naga selesai berbicara, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, bagaikan bilah pedang. Si gila menatap pangeran naga dan tiba-tiba tertawa, kalau begitu jangan buang-buang kata. DENTANG Saat dia melambaikan tangannya, cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan muncul, dan sebuah tombak surgawi muncul. ARTEFAK ILAHI YANG MENENTANG SURGA Menggunakan artefak ilahi yang menentang surga sejak awal, dapat dilihat seberapa pentingnya pangeran naga ditempatkan pada orang gila. Pangeran naga menatap tombak emas itu dan mengangkat lengannya. Aura dewa suci meledak. Perlu disebutkan bahwa kultivasi pangeran naga telah ditekan ke setengah langkah alam mayat hidup. Momen berikutnya. Pedang putih susu muncul dan ketajamannya menyapu dunia. Teknik ilahi yang menentang surga, pedang pembunuh dewa. Membunuh. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya meraum dan menyerang satu sama lain. DENTANG Saat dua senjata ilahi yang menentang surga saling beradu, aura penghancur meledak dari keduanya. Mundur. Sang Raja Naga berteriak. Puluhan ribu makhluk tertinggi yang berkumpul di Gunung Suci segera meninggalkan gunung dan mundur ke kejauhan. LEDAKAN RETAKAN Gunung Suci berubah menjadi debu karena hantaman aura ini. Suara mendesing. Pada saat yang sama, satu demi satu sosok muncul di belakang si gila. Yang memimpin mereka adalah Qin Batian, Lu Zheng Yang, Ye Zhong, Soverein Beast, dan Cloud Soverein. Berikutnya adalah Kaisar S dan Kaisar Hujan. Di belakang mereka ada Xia Yuan dan 108 jendral lainnya. Hanya mereka yang keluar sekarang. Namun, kekuatan ini tidak dapat diremehkan. Lima pakar tertinggi lingkaran besar yang tidak bisa dihancurkan. Dua ahli alam abadi kesempurnaan utama. 108 ahli alam abadi kesempurnaan kecil. Selain dari Dragon Soverein, dari segi kualitas, para naga tak ada apa-apanya dibandingkan Dragon Slayer Palace. Mundur. Ye Zhong pun memberi perintah. Kelompok itu segera mundur, meninggalkan medan perang untuk si gila dan pangeran naga. Dentang. Ledakan. Seni pembunuh dewa dan tombak langit bertabrakan di kehampaan. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan gelombang penghancur menyebar ke segala arah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran antara Qin Fei Yang dan senjata ilahi berdaulat, itu sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Tidak baik. Ye Zhong dan yang lainnya telah melangkah ke alam abadi kesempurnaan. Leluhur naga darah memandang orang gila dan pangeran naga. Pandangannya tertuju pada Ye Zhong dan yang lainnya, dan pupil matanya mengecil. Benda-benda sialan ini. Leluhur naga hitam mendengus. Apakah kamu hanya tahu cara mengutuk? Apa yang kukatakan saat itu? Aku suruh kau bekerja keras dan menerobos ke alam abadi kesempurnaan. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bahkan Qin Batian dan Lu Zheng Yang, dua bintang yang sedang naik daun, telah melangkah ke alam abadi kesempurnaan, tetapi kalian masih berada di tempat yang sama. Ini hasil kerja kerasmu. Kalian lebih buruk dari sampah. Kata Sang Raja Naga dengan marah. Melihat para naga leluhur ini, dia marah. Dia adalah naga leluhur, tetapi mengapa dia jauh lebih buruk daripada Qin Batian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Meskipun hanya Ye Zhong dan yang lainnya yang muncul, dia dapat membayangkan bahwa pasti ada sejumlah besar ahli tertinggi di alam kura-kura hitam. Hal yang paling penting adalah. Ada pula senjata dewa yang menentang surga seperti busur dewa matahari terbenam yang belum muncul. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan naga. Situasi naga mengkhawatirkan. Retakan. Tiba-tiba. Suara yang menggetarkan bumi terdengar di medan perang. Longzun buru-buru menoleh dan melihat si gila dan pangeran naga terbang keluar, darah mengucur dari mulut mereka. Dan pedang pembunuh dewa dan tombak langit di tangan mereka telah hancur. Itu sebenarnya seri. Longzun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan si gila ternyata sekuat itu. Tidak buruk. Si gila menstabilkan tubuhnya dan menatap pangeran naga sambil menyeringai. Kamu juga tidak buruk. Kata pangeran naga. Tapi aku menyarankanmu, jangan menekan kultifasimu di akhir. Keluarkan kekuatan penuhmu, blood demon domain. Si gila mengaktifkan kembali domain iblis darah dan menyelimuti pangeran naga. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti dunia. Kultifasi pangeran naga tiba-tiba mulai merosot. Ketika kamu memenuhi syarat, aku secara alami akan mengeluarkan kekuatan penuhku, domain naga surgawi. Pangeran naga melambaikan tangannya dan penghalang berwarna putih susu muncul, menyelimuti semua arah. Kultifasi si gila juga mulai merosot. Karena domain setan darah dan domain naga surgawi memiliki kemampuan yang sama. Kultifasi mereka berdua jatuh ke alam sembilan surga. Kualifikasi. Kalau begitu, saya akan tunjukkan apakah saya memenuhi syarat. Si gila melangkah maju dan kekuatan dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar seperti air bah saat ia meninju. Pangeran naga tidak mundur sama sekali dan juga meninju. Ledakan. Kedua tinju itu saling bertabrakan dan gelombang ki yang dahsyat bergulir keluar. Bisa. Momen berikutnya. Pangeran naga memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar seperti meteor. Bahkan kulit di lengannya terkoyak dan hampir hancur. Apa. Yang mulia sebenarnya tidak cocok. Sang penguasa naga dan yang lainnya yang berdiri di kejauhan semuanya terkejut. Tidak baik. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat berdaulat. Wang Chang berseru. Apa. Tingkat kedaulatan. Ekspresi sepuluh naga leluhur berubah. Naga leluhur naga hitam berkata, itu tidak mungkin. Aku tahu kekuatannya. Tubuh fisiknya belum mencapai level ini. Apa yang kau ketahui hanya saat dia berada di neraka Raja Neter. Dan dia yang sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Apakah kamu masih ingat adegan ketika dia mengalami kesengsaraan terakhir kali. Dia sama seperti Qin Fei Yang, menggunakan kesengsaraan untuk menempat tubuh fisiknya. Wang Chang berkata dengan suara yang dalam. 2920. Dengan pengingat Wang Chang, semua orang ingat. Pada saat itu si gila memang sedang mempergunakan kesengsaraan itu untuk menempat tubuhnya. Anak muda zaman sekarang memang lebih menakutkan daripada anak muda zaman dulu. Wang Chang menggelengkan kepalanya. Iya. Kita orang-orang tua harus mengakui bahwa kita sudah tua. Seorang wanita tua mengangguk. Bagaimana itu? Apakah aku punya kualifikasi untuk membuatmu menggunakan kekuatanmu sepenuhnya? Si gila berdiri dengan gagah di udara dan memandang pangeran naga yang terbang kembali. Pangeran naga melangkah maju dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menatap si gila dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Saat dia berbicara, gelombang kekuatan naga surgawi muncul dan lengannya yang terluka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemampuan pemulihan ini. Pupil mata si gila mengecil dan dia tertawa. Masih belum. Kalau begitu datanglah lagi. Ledakan. Si gila melangkah maju dan auranya meraung ke segala arah saat ia meninju pangeran naga. Namun dengan pelajaran sebelumnya, pangeran naga tidak memilih untuk bertarung secara langsung. Memadamkan. Dia mengambil langkah misterius dan menghindari pukulan si gila, dan langsung muncul di belakang si gila. Jika kau berpikir bahwa kesadaran bertarungku lebih rendah dari Qin Fei Yang, maka kau salah besar. Si gila tampaknya mampu meramal masa depan saat ia melancarkan serangan telapak tangan. Engah. Pangeran naga memuntahkan seteguk darah lagi dan terpental lagi. Reaksinya terlalu cepat. Para naga terkejut. Terlepas dari domain pembantaian, dia adalah pemuda yang tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Tidak heran Qin Fei Yang begitu peduli padanya. Wang Chang menggelengkan kepalanya. Jika Qin Fei Yang peduli padanya, maka dia akan menghapusnya. Longzun tersenyum dingin dan menatap pangeran naga. Berhentilah bermain-main dan bunuh dia untukku. Pangeran naga menstabilkan tubuhnya dan menatap Longzun. Si gila juga melirik Longzun lalu menatap pangeran naga. Kau dengar itu. Penyihir tua itu sudah bicara. Cepat dan gunakan kekuatan penuhmu. Ini pertarunganku, bukan pertarungannya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah ibuku. Kamu seharusnya bersikap lebih sopan padanya. Kata-kata, penyihir tua, tidak tepat. Pangeran naga menggelengkan kepalanya. Tidak cocok. Apakah kau sudah lupa bagaimana dia memperlakukan Yesuer dan Kakek Ye. Dia bahkan tidak akan membiarkan seorang wanita tua dan seorang gadis kecil pergi. Bagi seseorang yang kejam seperti dia, memanggilnya penyihir tua sudah sangat sopan. Orang gila itu mencibir. Pangeran naga menatap tajam ke arah orang gila itu dan tersenyum, Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Aku hanya menunggumu bersikap tidak sopan. Orang gila itu tertawa keras. Ledakan. Pangeran naga menggigil saat aura mengerikan keluar darinya. Domen iblis darah segera hancur. Dan kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai kesuksesan kecil di alam abadi. Kamu yang meminta. Pangeran naga berbicara, niat membunuh muncul di matanya untuk pertama kalinya. Betapapun salahnya Longzun, dia tetap ibu kandungnya. Sebagai seorang anak, tidak ada seorang pun yang akan membiarkan orang lain mempermalukan ibunya sendiri. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan dewa naga muncul dan berubah menjadi banjir bandang yang menyerbu ke arah si gila. Keberhasilan kecil dari alam abadi. Memang cukup kuat. Si gila mengangguk. Bajingan kecil, yang mulia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi kau masih berani bersikap sombong. Kau sedang mencari kematian. Leluhur naga hitam mencibir. Sekarang saatnya bagi anjing tua sepertimu untuk berbicara. Si gila memandang dengan jijik. Anda. Leluhur naga hitam sangat marah hingga wajahnya memerah. Saya selalu bersikap sombong karena saya punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Si gila tersenyum bangga. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat, apa kualifikasi yang anda miliki. Naga leluhur naga hitam meraung. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan aku. Teknik setan darah. Si gila mengangkat kepalanya dan meraung, auranya membumbung tinggi. Ledakan. Domain naga surgawi juga hancur. Kultivasi si gila juga melambung hingga mencapai kesuksesan kecil di alam abadi. Bagaimana ini mungkin? Leluhur naga hitam terkejut. Bukankah anak ini sudah setengah langkah menuju alam abadi? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi sukses kecil di alam abadi? Apakah dia menyembunyikan kultivasinya selama ini? Keberhasilan kecil dari alam abadi. Lalu kenapa? Wajah si orang gila penuh dengan penghinaan saat gelombang energi darah mengalir keluar. Ini dibentuk oleh kekuatan ilahinya dan dipenuhi dengan aura jahat. Ledakan. Dalam sekejap. Gelombang kejut berwarna darah bertabrakan dengan kekuatan naga ilahi milik pangeran ras naga di udara. Seluruh area langsung diselimuti cahaya merah darah. Pada saat berikutnya, si gila dan pangeran naga sama-sama mundur selangkah, jejak darah menetes dari sudut mulut mereka. Apa yang sedang terjadi? Naga leluhur naga hitam meraung. Teknik setan darah. Wang Chang bergumam kaget, apakah ini teknik ilahi? Teknik ilahi. Leluhur naga hitam berhenti sejenak dan mengerutkan kening? Tidak mungkin, aku belum pernah melihat teknik ilahi seperti itu di neraka Raja Neter. Sudah ku bilang bahwa masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Kenapa kau tidak mau mendengarkan, anjing tua? Teknik setan darah ini adalah jurus ke-6 dari teknik setan darah. Aku sendiri yang menciptakannya. Bagaimana itu? Apakah kamu tidak merasa malu sekarang? Seorang bocah nakal bisa menciptakan teknik ilahi, tapi kau, tuan naga leluhur, masih mengolah teknik ilahi yang diwariskan oleh orang lain. Si orang gila tertawa. Leluhur naga hitam mengepalkan tinjunya. Mula-mula ia tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah mendengar perkataan si gila, ia tiba-tiba merasa malu. Naga leluhur. Kau terlahir baik. Dengan dukungan naga, kau punya sumber daya yang tak terbatas. Dalam hal bakat dan kemampuan, kau bahkan tidak sehebat babi. Si gila tertawa terbahak-bahak. Bajingan. Leluhur naga hitam sangat marah. Dengan baik. Tetapi pada saat ini, para naga mengangkat tangannya dan menamparkan wajah naga leluhur naga hitam. Tuanku, anda. Leluhur naga hitam menatap sang penguasa naga dengan bingung. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, diamlah. Sang penguasa naga berkata dengan dingin dan terus melihat ke medan perang. Ya. Leluhur naga hitam menanggapi dengan hormat. Dia menahan amarah di hatinya dan menatap orang gila itu. Tinggi di langit. Pangeran naga menilai kultifasi orang gila dan berkata, tidak heran kau ingin aku menggunakan kekuatan penuhku. Ternyata kau memiliki metode yang sangat kuat yang tersembunyi. Benar sekali, benar sekali. Sebenarnya, teknik setan darah ini tidak diciptakan untuk kalian para naga. Kata orang gila. Lalu untuk siapa? Pangeran naga merasa penasaran. Qin Fei Yang. Kata orang gila. Qin Fei Yang. Pangeran naga tercengang. Qin Batian dan yang lainnya juga tercengang ketika mendengar ini. Sejujurnya, tidak seorang pun di antara kalian yang layak mendapatkan perhatian ayah ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan ayah ini adalah Qin Fei Yang. Ayah ini tahu betul tentang metode Qin Fei Yang. Selain tiga ribu inkarnasi, mata surga, domain pembantaian, dan teknik naga bangkit yang biasa-biasa saja. Teknik Rising Dragon dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga dua tingkat kecil. Jika di bawah alam abadi, dua alam kecil tidak masalah. Namun di alam abadi, perbedaan dua alam kecil, kurasa aku tak perlu memberitahumu. Kata orang gila. Bukan hanya saya, saya kira semua orang di sini harus tahu apa pengaruh perbedaan dua alam kecil. Kata pangeran naga. Qin Batian dan yang lainnya, serta para penguasa, tetap diam. Memang. Di alam abadi, perbedaan dua alam kecil dapat dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Jadi, ayah ini dengan susah payah menciptakan teknik setan darah ini. Jika suatu hari aku berselisih dengan Qin Fei Yang, aku tidak akan ditekan olehnya. Dan ayah ini selalu menyembunyikan teknik setan darah. Bahkan Qin Fei Yang tidak mengetahuinya. Jadi, Anda seharusnya merasa terhormat. Si gila memamerkan giginya. Jadi, teknik setan darah ini, kau ciptakan untuk Qin Fei Yang. Pangeran naga bertanya. Ya. Si gila mengangguk. Lalu di masa depan, apakah kamu akan berselisih dengan Qin Fei Yang? Pangeran naga merasa penasaran. Apa maksudmu? Kamu ingin ayah ini berselisih dengan Qin Fei Yang? Si gila mengangkat alisnya. Jika kau berselisih dengannya, maka kita bisa bekerja sama. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku. Pangeran naga tersenyum. Sial, kau begitu jahat. Si gila menata pangeran naga dengan kaget. Itu hanya candaan. Aku tahu kau melakukan ini karena kau tidak ingin kalah darinya. Bukan karena kau akan kalah. Kata pangeran naga. Kamu sadar. Si gila mengangguk tanda menghargai. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Pangeran naga tersenyum. Sepertinya Qin Fei Yang tidak mengabaikan ayah ini. Kau memang anomali di antara para naga. Dan lawan yang layak dihormati. Begitu orang gila itu selesai berbicara, tiga gerakan pertama dari seni setan darah muncul entah dari mana. Terima kasih atas pujian Anda. Pangeran naga juga melangkah maju. Saat kekuatan naga ilahi muncul, pedang raksasa, bulan yang cerah, dan 99 naga surgawi muncul. Inilah teknik pembunuhan tertingginya, teknik naga surgawi. Bulan pengotong, bulan ilahi, naga surgawi menaklukkan iblis. Ledakan. Kedua teknik itu membawa aura mengerikan saat keduanya saling bertabrakan. Kedua teknik kita Terima kasih.